Niat membunuh Bae San yang marah melonjak ke langit, dan itu sangat menakutkan. Kekuatan satu pukulan sepertinya mampu menghancurkan langit dan bumi. Bang! Bae San tiba dalam sekejap dan melancarkan pukulan. Wajah Feng Wuchen menjadi muram, dan sayap di punggungnya secara naluriah menghalangi di depannya. Dengan ledakan yang eksplosif, kekuatan mengerikan dari tahap asal surgawi meledakan Feng Wuchen terbang keluar, dan dia jatuh dari langit seperti meteor. Bang! 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 Feng Wuchen, yang jatuh dengan cepat, seperti anak panah yang menembus tembok, menembus tembok kota dan menghancurkan banyak bangunan di dalam kota, dan pedang dewa naga tertinggi di tangannya juga terbang keluar. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Tuan Pavilion, Kaisar Merah dan yang lainnya berteriak panik. Chen, Xiao Qingqing dan anggota klan Feng lainnya sangat ketakutan. Belum lagi kekuatan yang menakutkan ini. Feng Wuchen, mati. Bae San yang marah sama sekali mengabaikan kehidupan dan kematian semua orang di kota Pirless, dan dia langsung meledakan banyak jejak telapak tangan yang menakutkan dari langit. Lebih dari selusin cetakan telapak tangan yang menakutkan sangat ganas dengan kekuatan yang mengerikan, dan itu cukup untuk menghancurkan seluruh kota Pirless. Desir Ling Xiao Xiao berteleportasi ke bawah dan menghadapi sendiri jejak telapak tangan yang menakutkan itu. Gadis Bao, kamu mendekati kematian. Bae San berteriak dengan marah. Bahkan jika itu adalah seorang gadis kecil, Bae San tidak akan memiliki perasaan lembut terhadap kaum hawa, dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bang, bang, bang. Jika, jika. Namun yang membuat Bae San terkejut adalah pada saat cetakan telapak tangan itu mendekati Ling Xiao Xiao, penghalang energi biru muncul dari udara tipis di permukaan tubuh Ling Xiao Xiao, dan itu sepenuhnya menghalangi jejak telapak tangan Bae San, menyebabkan langit bergetar. Mengorak. Jejak telapak tangan ahli tahap asal surgawi sebenarnya tidak mampu mengguncang penghalang energi biru di permukaan tubuh Ling Xiao Xiao. Kaisar Merah dan yang lainnya menghela napas lega. Semua orang di kota Pirless sangat ketakutan, dan terjadi kekacauan saat mereka melarikan diri ke luar kota karena ketakutan. Jauh di atas langit, Bae San tercengang, dan seluruh tubuhnya membatu saat dia menatap Ling Xiao Xiao dengan tatapan kaget. Bae San tidak berani memercayai matanya. Bahkan jika seorang gadis kecil di tahap inti asal tingkat ke-7 memiliki kekuatan di tahap asal tingkat ke-9, mustahil baginya untuk memblokir kekuatannya di tahap asal surgawi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang dimaksud dengan penghalang energi hijau? Bagaimana ia bisa memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan? Sebuah pembatas. Setelah sadar kembali, wajah Bae San masih dipenuhi keterkejutan. Siapa sebenarnya gadis bau ini? Penghalang ini jelas tidak biasa, Bae San Shen mengerutkan kening dan menatap Ling Xiao Xiao. Dia sangat penasaran siapa Ling Xiao Xiao. Berdengung. Pada saat ini, energi tirani yang tak tertandingi menyebar dari bawah kota Pirless, menyebabkan seluruh kota bergetar. Cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari reruntuhan sebuah bangunan, dan dengan ledakan keras, puing-puing bangunan itu hancur, memperlihatkan sosok Feng Wu Chen. Kekuatanku meningkat. Itu jelas bukan kekuatan True Essence. Ada kekuatan lain yang tersembunyi di tubuh anak ini. Bae San mengerutkan kening lagi, tatapannya yang dingin dan mematikan menyapu Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mendorong kekuatan garis keturunannya dengan sekuat tenaga, menyebabkan aura dan momentumnya melonjak dengan cepat. Sosoknya perlahan naik ke langit, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan seolah-olah dia adalah dewa perang dari sembilan langit. Aura tirani dan mulia yang terpancar dari tubuh Feng Wu Chen sudah sebanding dengan puncak tahap inti asal tingkat ke sembilan. Setelah menerima kekuatan pukulan sekte ini, dia sebenarnya hanya mengalami luka ringan. Tubuh kedagingan anak ini sungguh menakutkan. Pantas saja pangeran Lei Jue kalah darinya. Sayap di belakang punggungnya dan aura kejam dan haus darah ini juga tidak sederhana. Ekspresi Bae San menjadi lebih serius saat dia dengan cermat menilai Feng Wu Chen. Berdengung. Setelah Feng Wu Chen naik ke langit, energi yang lebih menakutkan mulai meledak dari tubuh Ling Xiao Xiao. Suatu cara yang luas dan megah meledak, menyebabkan cahaya ungu menyala secara eksplosif dan langit berguncang. Pada saat ini, aura Ling Xiao Xiao langsung melonjak ke puncak tahap inti asal tingkat ke sembilan. Dia benar-benar setengah langkah menuju tahap asal surgawi. Bagaimana ini mungkin? Bae San menjadi pucat karena ketakutan, dan hatinya gemetar beberapa kali. Kekaisaran Pairofire sebenarnya memiliki dua orang jenius yang tak tertandingi dan menakutkan. Semua orang di klan Feng terkejut ketika Ling Xiao Xiao meledak dengan kekuatan penuhnya. Mereka semua sangat penasaran mengapa energi yang tersembunyi di dalam tubuh Ling Xiao Xiao sama menakutkannya dengan energi Feng Wu Chen. Semua orang di klan Feng selalu sangat ingin tahu tentang asal usul Ling Xiao Xiao. Sampai sekarang, mereka masih belum mengetahui asal usul Ling Xiao Xiao, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan dibalik Ling Xiao Xiao sangat menakutkan. Kekuatan Ling Xiao Xiao dan penghalang menakutkan itu sudah cukup untuk membuktikannya. Feng Wu Chen menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Bae San sambil berkata, Bajingan tua, aku baru saja berpikir untuk memusnahkan sekte bintang kutubmu, tapi kamu malah menyerahkan dirimu ke depan pintu rumahku. Suara mendesing. Deng, dengungan. Saat dia berbicara, Feng Wu Chen mengulurkan tangannya dan meraih pedang dewa naga tertinggi yang ada di suatu tempat di kota Ushuang. Feng Wu Chen memegang pedang dewa naga tertinggi dengan erat, dan aura kekerasannya melonjak sekali lagi. Aura kekuatan garis keturunan dan pedang dewa naga tertinggi bergabung menjadi satu. Feng Wu Chen mengayun turun dari langit, dan pedang ki besar yang terlihat dengan mata telanjang ditembakkan ke bawah seperti bulan sabit emas, mengguncang kehampaan. Auranya agung dan luas, dan itu adalah kondisi Feng Wu Chen yang paling kuat. Pedang ki yang sangat mendominasi. Ayunan pedang biasa benar-benar menciptakan pedang ki yang begitu kuat. Bahkan tahap asal surgawi tidak bisa melepaskan pedang ki yang begitu mendominasi. Bae San sangat terkejut. Ini bukan pedang ki dari seni pedang ilusi. Inilah aura seni pedang penghancur jiwa. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Setelah banyak usaha, Feng Wu Chen akhirnya memahami beberapa makna dan esensi mendalam dari seni pedang penghancur jiwa. Ayunan pedang yang biasa saja tadi, pedang ki yang melonjak dan besar itu, berasal dari seni pedang penghancur jiwa. Feng Wu Chen sedikit mengangkat tangan kirinya dan melihat telapak tangannya. Niat bertarung yang kuat menyebar, dan dia menyeringai, Aku belum pernah merasa segembira ini sebelumnya. Energi panas ini tidak ada habisnya. Ling Xiao Xiao melambaikan tangannya, dan pedang es kristal yang terkejut dan kuat muncul dari udara tipis. Aura Ling Xiao Xiao juga meroket. Saudara Feng, ayo bertarung berdampingan. Ling Xiao Xiao berteriak dingin, dan wajah cantiknya menjadi dingin. Semakin Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao menunjukkan kekuatan luar biasa mereka, semakin Bai San ingin membunuh mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan keberadaan mengerikan seperti itu hidup? Bayangan Dewa Naga, Feng Wu Chen berteriak dan memimpin untuk menembak. Ling Xiao Xiao menggunakan keterampilan gerakannya dan mengikuti dari belakang. Dua orang jenius tak tertandingi bekerja bersama, kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Kekuatan alam asal langit bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Bai San berkata dengan murung dan marah. Dia mengaktifkan Yuan sejatinya dan bergegas keluar, tidak mau kalah. Ding ding ding. Leng weng. Yuan sejati yang kejam dan menakutkan menutupi permukaan tangannya. Bai San menggunakan lengannya sebagai pedang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Suara tajam datang dari langit. Cahaya pedang menyala, dan gelombang cahaya pedang yang ganas menyebar, mengguncang kehampaan. Keduanya bekerja sama dan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, sebenarnya mampu melawan Bai San, seorang prajurit alam asal langit. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao bekerja sama dengan sempurna seolah-olah pikiran mereka terhubung. Serangan sengit mereka tidak kalah dengan serangan Bai San, dan di bawah kerja sama mereka yang sempurna, mereka mampu membubarkan serangan sengit Bai San. Pertarungan sengit tersebut menggetarkan jiwa dan membuat darah orang mendidih. Orang-orang kota Pirless yang melarikan diri dari kota melihat pertempuran sengit di langit dan melihat Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Semua orang berhenti dan memandang mereka. Para pemuda dan pemudi berjuang untuk keluarga mereka dan untuk kota Pirless. Mereka mempertaruhkan nyawanya melawan musuh yang kuat. Apa yang harus mereka hindari? Tuan Muda Ketiga! Tuan Muda Ketiga! Tuan Muda Ketiga! Setelah beberapa saat, gelombang teriakan datang dari luar kota Pirless. Teriakan itu semakin keras, semakin banyak orang yang mendukung Feng Wu Chen. Kekuatan Feng Wu Chen semakin menakutkan. Jika dia melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-9, aku khawatir bahkan prajurit alam asal langit pun tidak akan menjadi tandingannya. Gadis kecil itu juga tidak sederhana. Kapan dua orang jenius yang menakutkan muncul di Kekaisaran Inferno? Keduanya bekerja sama sebenarnya bisa melawan pemimpin Sekte Bai San. Saya tidak bisa membayangkannya. Para prajurit yang bersembunyi di dekat kota Pirless semuanya dikejutkan oleh pertempuran di langit. Kekuatan mereka sungguh tidak lemah. Ini layak dipuji. Bai San berkata dengan dingin dan marah dalam pertempuran sengit itu. Menghadapi serangan sengit Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao serta koordinasi yang sempurna, Bai San masih bisa begitu tenang. Dapat dilihat betapa menakutkannya seorang pejuang alam asal langit. Kekuatan Bai San setara dengan Gu Qing Suan. Gu Qing Suan yang terluka para sudah sangat menakutkan, apalagi Bai San yang berada di kondisi puncaknya. Itu adalah pertarungan nyata pertama Feng Wu Chen dengan prajurit alam asal langit. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao mengeluarkan kekuatan penuh mereka, tetapi sulit untuk menekan Bai San dalam hal kecepatan dan kekuatan. Sepertinya mereka bisa melawan Bai San, tapi Bai San tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Saat pertempuran berlangsung, kekuatan Bai San menjadi semakin kuat. Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao secara bertahap jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Awalnya, mereka menyerang dengan ganas, tapi sekarang, mereka bertahan dari serangan Bai San. Ding 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 Leng Ngueng Situasi pertempuran berubah. Bai San menekan Feng Wu Chen dan Ling Xiao Xiao. Serangannya menjadi lebih ganas dan cepat, menyebabkan keduanya menjadi bingung. Semakin banyak Xiao Qing Qing dan yang lainnya menonton, mereka menjadi semakin gugup. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran dan kepanikan. Lagi pula, kamu tidak berada di alam asal langit. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, kamu tetaplah semut di mataku. Feng Wu Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Bai San berteriak dengan marah. Boom-boom. Begitu dia selesai berbicara, Bai San menerobos serangan mereka dan mengirim mereka terbang dengan kecepatan kilat. Perbedaan kekuatan menjadi semakin jelas. Feng Wu Chen dapat menahan kekuatan Bai San karena tubuhnya kuat dan memiliki armor kilin. Namun, Ling Xiao Xiao berbeda. Dia tidak memiliki baju besi atau tubuh yang kuat. Pukulan Bai San telah melukainya. Xiao Xiao, Feng Wu Chen diam-diam khawatir. Kekuatan Ling Xiao Xiao memang sangat menakutkan. Namun, di hadapan prajurit alam asal langit, dia lemah. Huff. Apakah penghalang pertahanannya hilang? Bai San mendengus dingin. Namun, dia mengabaikan Ling Xiao Xiao dan bergegas menuju Feng Wu Chen. Ling Xiao Xiao dapat dengan bebas mengendalikan penghalang pertahanannya. Tentu saja, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk membentuknya selama pertempuran. Bai San tiba dalam sekejap dan melontarkan telapak tangannya. Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Feng Wu Chen merasakannya dan ekspresinya menjadi gelap. Dia menyalurkan kekuatan garis keturunannya ke pedang dewa naga tertinggi dan menebaskannya ke arah Bai San. Ding. Of. Bai San melontarkan telapak tangan dengan kekuatan luar biasa. Dia mengabaikan serangan Feng Wu Chen dan membanting telapak tangannya ke dada Feng Wu Chen. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Feng Wu Chen memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Telapak tangan Bai San telah melukai Feng Wu Chen. Seni rahasia pedang kekacauan. Seni rahasia pedang kekacauan. Teriakan Ling Xiao Xiao tiba-tiba terdengar. Esensi pedang yang lebih agung meluncur ke langit. Gelombang udara melonjak dan cahaya ungu menyelaukan menutupi seluruh kota Ushuang. 192. Wajah Bai San dipenuhi dengan keterkejutan. Saat dia melihat ke arah Ling Xiao Xiao, ekspresinya berubah lagi. Apa yang terjadi dengan luka anak nakal ini? Bai San sangat terkejut. Ling Xiao Xiao terkena pukulan. Dia jelas terluka, tapi dia telah pulih sepenuhnya. Bai San tidak percaya. Dia linglung karena dia mengira dia salah lihat. Bai San tidak salah melihat. Luka Ling Xiao Xiao memang telah pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihannya yang mengejutkan seolah-olah dia tidak pernah terluka. Desir. Dengeng dengungan. Ling Xiao Xiao mengayunkan pedang esnya, dan suara yang memekatkan telinga terdengar. Cahaya pedang ungu besar dengan aura destruktif terpancar. Cahaya pedang ungu yang cemerlang itu seperti mulut besar yang merobek kekosongan. Teknik pedang nona Ling bahkan lebih kuat daripada teknik master pavilion. Esensi pedang yang menakutkan itu seperti gunung besar yang menekan kita sampai kita tidak bisa bernafas. Keterampilan bela diri kelas bumi nona Ling mungkin adalah keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Kaisar Merah dan yang lainnya terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ling Xiao Xiao mengeksekusi teknik pedang kekacauan. Esensi pedang yang menakutkan dipenuhi dengan pencegahan. Feng Wuchen, yang telah terbang beberapa ratus meter jauhnya, terengah-engah saat dia melihat pancaran pedang ungu Ling Xiao Xiao yang kuat karena terkejut. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Teknik pedang yang begitu kuat mungkin merupakan keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Baisan mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Dari esensi pedang mengerikan dan aura destruktif, dia dapat menentukan bahwa itu adalah keterampilan bela diri kelas bumi tingkat tinggi. Meski begitu, tidak ada rasa takut di mata Baisan. Dia hanya ingin tahu tentang latar belakang Ling Xiao Xiao. Baisan membentuk cakar dengan satu tangan, dan gelombang kekuatan dilepaskan. Sebuah bola hijau mengembun di cakarnya, dan saat kekuatannya menjadi semakin menakutkan, permukaan bola hijau itu benar-benar berkedip-kedip dengan listrik. Keterampilan bela diri kelas mendalam tingkat tinggi. Petir surgawi. Baisan berteriak saat bola petir hijau melesat keluar. Itu langsung meluas hingga lebih dari seratus kaki, dan kekuatannya sangat menakutkan. Kekosongan itu bergetar dan berguling. Tekanan yang sangat mengerikan menyebabkan wajah semua orang menjadi pucat, tanpa bekas darah. Mereka semua ketakutan. Gemuruh. Uuuuh. Dua kekuatan menakutkan merobek kehampaan dan meledak segera setelah bertabrakan. Suara gemuruh ledakan bergema di seluruh kota Wushuang saat riak energi destruktif muncul. Ling Xiao Xiao memuntahkan seteguk darah saat tubuh halusnya terlempar. Meskipun dia telah menggunakan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, kekuatan Ling Xiao Xiao masih belum cukup untuk melawan keterampilan bela diri tahap asal surgawi. Riak energi destruktif juga memaksa Baisan mundur puluhan meter. Ling Xiao Xiao mampu memukul mundur seorang kultifator tahap asal langit, yang membuktikan betapa kuatnya seni pedangnya. Sayangnya, dia tidak mampu melukai Baisan. Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi, kekuatannya memang menakutkan. Jika aku bisa mendapatkan teknik pedang ini, aku akan mampu mengintimidasi empat kerajaan besar. Baisan mengerutkan kening saat keinginan kuat membara di mata lamanya. Xiao Xiao, Feng Wuchen buru-buru bergegas mendekat dan menangkap Ling Xiao Xiao, sayap besarnya menghalangi di depannya. Armor pertempuran kilin dengan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi masih tidak mampu menahan kekuatan ini. Feng Wuchen menggendong Ling Xiao Xiao dan terpesona bersama. Setelah tabrakan, luka Ling Xiao Xiao sangat serius. Wajah cantiknya pucat. Menghadapi seorang kultifator tahap asal surgawi, sudah sangat bagus bahwa dia bisa bertahan hidup. Feng Wuchen menggunakan transmisi instan dan melesat ke bawah, menyerahkan Ling Xiao Xiao yang terluka parah kepada Xiao Qing Qing. Ibu, jagalah Xiao Xiao. Feng Wuchen menginstruksikan, lalu melesat ke langit, niat membunuhnya melonjak hebat. Xiao Xiao, melihat wajah Ling Xiao Xiao yang pucat dan tidak berdaya, hati Xiao Qing Qing terasa sakit. Cederanya sangat serius. Feng Qiyanyang tampak khawatir. Dia segera mengeluarkan pil penyembuh dan memberikannya pada Ling Xiao Xiao, lalu mengedarkan Yuan sejatinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Jauh di langit, Feng Wuchen sangat marah dan matanya merah. Luka Ling Xiao Xiao kembali menyulut kemarahan Feng Wuchen. Bahkan keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi tidak dapat melakukan apapun terhadap sekte ini. Tanpa gadis busuk itu, Feng Wuchen, sekte ini dapat menghancurkanmu sampai mati hanya dengan dirimu sendiri. Bai San berkata dengan dingin, dan matanya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Seorang kultifator tahap asal surgawi sangat arogan. Apakah begitu? Feng Wuchen menjawab dengan dingin. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos besar yang melayang di atas kota Wushuang terbang dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Wajah Bai San menjadi gelap saat dia menatap pagoda besar yang terbang di atasnya. Ledakan. Weng Weng. Pagoda kosmos sembilan kali lipat yang besar terbang dengan ganas. Bai San menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan dengan suara keras, dia bertabrakan dengan pagoda. Gelombang kejut yang mengerikan menyebar, menyebabkan kekosongan bergetar lagi. Setelah tabrakan, Bai San sebenarnya didorong kembali oleh pagoda sembilan kosmos. Apakah ini benar-benar senjata spiritual? Bai San terkejut. Dia belum pernah melihat senjata spiritual sekuat ini. Tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Alasan mengapa Bai San terdorong mundur adalah karena pulihnya kekuatan pertahanan pagoda sembilan kosmos. Tentu saja, ini juga termasuk kekuatan Feng Wuchen. Pagoda sembilan kosmos mendorong Bai San mundur, dan semua orang di kota Wushuang terkejut. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos terbang ke langit. Formasi emas besar menyelimuti langit, dan penindasan yang agung dan sombong terjadi. Wajah Bai San berubah lagi. Bahkan seorang kultifator tahap asal surgawi seperti dia tidak dapat menahan penindasan yang agung dan sombong. Aura mengerikan dari tahap asal surgawi tingkat pertama langsung melemah. Jelas sekali bahwa ia tidak bisa mencapai tingkat pertama tahap inti asal. Sekarang, apakah kamu masih berani mengatakan bahwa kamu bisa mencubitku sampai mati kapan saja? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Asal usul sejati Bai San ditekan oleh pagoda sembilan kosmos, dan auranya melemah. Bagaimana Feng Wuchen bisa takut pada Bai San? Senjata spiritual belaka tidak bisa memiliki kekuatan mengerikan seperti itu, kecuali jika itu adalah senjata abadi. Bai San terkejut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hal itu mungkin. Sebagai seorang kultifator tahap asal surgawi, Bai San secara alami mengetahui kekuatan senjata spiritual. Dia belum pernah melihat senjata spiritual yang menakutkan seperti pagoda sembilan kosmos. Oleh karena itu, Bai San dapat menyimpulkan bahwa pagoda sembilan kosmos adalah senjata abadi. Senjata abadi yang legendaris. Penindasan yang mengerikan mengguncang wajah Bai San, dan dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Bai San berkata, Feng Wuchen, pagoda sembilan kosmos adalah senjata abadi. Senjata abadi. Mendengar suara kaget Bai San, semua orang di kota Wushuang terkejut dan menjadi gempar. Pagoda kosmos sembilan kali lipat adalah senjata abadi. Kaisar merah dan yang lainnya gemetar ketakutan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah pagoda besar itu dengan ngeri. Feng Wuchen menatap Bai San dengan tatapan dingin dan mematikan, dan dia berkata tanpa ekspresi, senjata surgawi yang lebih rendah. Senjata surgawi yang lebih rendah. Bai San sedikit terkejut. Itu benar-benar senjata surgawi inferior. Tidak heran ia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Bahkan seorang kultifator tahap asal surgawi tidak dapat menolaknya. Pagoda kosmos sembilan kali lipat benar-benar merupakan senjata surgawi yang lebih rendah. Kaisar merah dan yang lainnya terkejut lagi. Wajah semua orang kaku, dan mereka memandang Feng Wuchen dengan tercengang. Senjata surgawi yang lebih rendah. Chen Er bisa menyempurnakan senjata surgawi. Xiao Qingqing terkejut. Dia salah mengira bahwa pagoda sembilan kosmos disempurnakan oleh Feng Wuchen. Senjata surgawi yang lebih rendah, Liu Qingyang dan Miao Qingqing tercengang dan tidak percaya. Feng Wuchen sebenarnya memiliki senjata surgawi inferior. Pagoda kosmos sembilan kali lipat awalnya merupakan senjata surgawi inferior, namun telah rusak. Itu berada pada tahap menjadi senjata setengah spiritual. Itu lebih kuat dari senjata spiritual, tetapi tidak memiliki kekuatan senjata surgawi yang sebenarnya. Itulah sebabnya Feng Wuchen mengatakan bahwa itu adalah senjata surgawi inferior. Apa? Apakah kamu takut? Melihat wajah kaget Bai San, Feng Wuchen menyeringai dingin. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan bergegas menuju Bai San dengan pedang dewa naga tertinggi di tangannya. Dia sangat cepat sehingga dia tiba dalam sekejap dan menebas leher Bai San. Ding! Berdengung! Berdengung! Reaksi Bai San sangat cepat. Dia memadatkan kekuatan tirani di lengannya dan memblokir serangan Feng Wuchen. Kekuatan tirani melonjak dan mengguncang kehampaan. Meskipun Bai San ditekan, kekuatannya masih tirani. Kamu belum melangkah ke tahap asal surga, jadi mengapa aku harus takut padamu? Bai San berkata dengan galak dan marah. Seni pedang penghancur jiwa, Feng Wuchen segera berteriak. Pedang dewa naga tertinggi tiba-tiba meletus dengan cahaya pedang yang menakutkan. Cahaya pedang itu sangat luas dan melonjak. Ini adalah perlindungan inti sejati. Ekspresi Bai San sedikit berubah. Dia merasa terancam oleh kekuatan pancaran pedang. Dia buru-buru menyatukan kedua telapak tangannya dan memadatkan perisai energi. Ledakan! Berdengung! Berdengung! Cahaya pedang yang menakutkan meledak dari jarak dekat. Dengan ledakan keras, riak energi destruktif membuat mereka berdua terbang. Kehampaan bergetar, dan bergulung seperti ombak di laut. Seni pedang penghancur jiwa. Bai San mengerutkan kening dalam-dalam. Dia sangat takut. Ia berpikir dalam hati, sinar pedang tadi lebih kuat daripada keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi milik gadis itu. Berapa banyak kartu truf yang dimiliki anak nakal ini? Untungnya, Bai San memadatkan perlindungan inti sejati tepat pada waktunya. Kalau tidak, dia akan terluka. Perisai energi yang dia kental sekarang penuh dengan retakan. Fiuh! Feng Wuchen menstabilkan tubuhnya dan menghela napas dalam-dalam. Dia berpikir dalam hati, kekuatannya memang menakutkan. Sayangnya, saya tidak bisa melukainya. Namun, setelah Feng Wuchen menggunakan seni pedang penghancur jiwa sekali, niat pedang yang kejam dan melonjak seharusnya menghilang. Saudara Feng hanya memahami sedikit seni pedang penghancur jiwa. Kekuatan seni pedang telah habis. Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi kekhawatiran. Jika seni pedang tirani seperti itu tidak dapat melukai Feng Wuchen, maka tidak perlu membicarakan keterampilan bela diri Feng Wuchen lainnya. Bahkan jika dia ditekan oleh Pagoda Sembilan Kosmos, kekuatan Bai San tetap tidak kalah dari Wuchen. Feng Qianyang berkata dengan serius. Bai San, yang merasakan sesuatu, merasa lega. Bahkan jika dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, aura Feng Wuchen jauh lebih lemah. Jika dia tidak membunuh Feng Wuchen sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan langka di masa depan. Feng Wuchen, inilah akhirnya. Bai San berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang sangat berat menyebar. Bai San menyatukan kedua telapak tangannya dan auranya melonjak dengan gila-gilaan. Leontine Raja Neraka, teriak Bai San, sebuah Leontine Batu Giok yang memancarkan cahaya biru melayang keluar dari tubuhnya. Itu adalah senjata spiritual kelas menengah. Leontine Raja Neraka adalah senjata ajaib kelahiran Bai San. Saat Leontine Giok digunakan, aura Bai San melonjak lagi dan auranya menjadi semakin menakutkan. Senjata spiritual kelas menengah. Wajah Feng Qian yang tenggelam. Dia sangat takut dengan kekuatan mengerikan Bai San. Benda tua ini masih menahan kekuatannya. Pavilion Master telah mencoba yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa melakukan apapun padanya. Leontine Raja Neraka digunakan, aura Bai San sudah mendekati level alam asal langit. Seolah-olah dia tidak lagi tertekan oleh Pagoda Sembilan Kosmos. Feng Wuchen telah mencoba yang terbaik. Dia juga telah menggunakan Pagoda Sembilan Kosmos. Seni pedang penghancur jiwa yang baru saja dia pahami tidak dapat melukai Bai San. 193. Bai San menyalurkan kekuatan inti sejatinya dengan sekuat tenaga. Energi mengerikan melonjak dengan liar dan gelombang udara melonjak. Lampu hijau yang menyilaukan meledak, menyilaukan mata. Semua orang dari kota Wushuang gemetar ketakutan. Tekanan yang mengerikan itu membuat mereka sulit bernapas. Tanpa pesona pertahanan gadis bau itu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Bahkan jika dia pulih dengan cepat, aku yakin aku bisa membunuhmu sebelum dia bergerak, kata Bai San dengan sengit. Aura menakutkannya telah melekat pada Feng Wuchen. Feng Wuchen terluka parah. Dia mengira pancaran pedang yang meledak dari jarak dekat bisa melukai Bai San. Dengan cara ini, Feng Wuchen juga memiliki kepercayaan diri. Sayangnya, manusia mengusulkan, Tuhan yang menentukan. Seni pedang penghancur jiwa tidak hanya tidak melukai Bai San, tetapi juga menyebabkan Feng Wuchen menghabiskan kekuatan seni pedang penghancur jiwa. Tanpa sejumlah kekuatan tertentu, dia tidak bisa menggunakan seni pedang yang kuat. Aku tidak mengerti banyak tentang seni pedang penghancur jiwa, jadi aku tidak bisa menggunakannya lagi. Jika aku berada di puncakku sekarang, aku mungkin bisa melukai Bai San. Feng Wuchen tampak berwibawa dan menatap Bai San. Lalu dia mengeluarkan beberapa ramuan dan menelannya. Tidak ada yang tidak terhormat jika meminum obat mujarab dalam pertempuran dengan tokoh dikdaya tahap asal surga. Terlebih lagi, dalam pertarungan hidup dan mati, siapa yang peduli apakah anda terhormat atau tidak. Ramuan itu memang kuat, tapi kamu tidak punya kesempatan. Bai San berteriak dengan dingin. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan tubuhnya meledak dengan aura agung. Berbelas kasihan kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Bagaimana Bai San bisa membiarkan Feng Wuchen pulih dari lukanya? Feng Wuchen menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Pagoda Sembilan Kosmos untuk dihancurkan. Seolah-olah Gunung Tai menekannya, hal itu tidak dapat dihentikan. Apa yang bisa dilakukan artefak celestial inferior terhadapku? Bai San, yang merasakan sesuatu, mendengus dingin. Saat dia mengangkat kepalanya, dia meledakkan telapak tangannya. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Kekuatan ganas memblokir pagoda besar itu. Dengan suara keras, pagoda itu bergetar hebat. Itu tidak bisa menandingi kekuatan Bai San. Feng Wuchen, kekuatanmu semakin melemah. Bai San tertawa sinis. Tatapan tajamnya menyapu ke arah Feng Wuchen. Dengan lambayan lengan bajunya, gelombang energi menyapu. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, dan dia buru-buru menggunakan sayapnya untuk menghalangi di depannya. Ledakan. Energi mengerikan meledak ke sayap Feng Wuchen dan segera membuat Feng Wuchen terbang. Desir. Detik berikutnya, Bai San tiba-tiba muncul dalam sekejap. Kecepatannya sangat menakutkan saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Pergeseran instan, Feng Wuchen terkejut. Dia ingin menggunakan instansif untuk menghindar, tapi sudah terlambat. Ledakan. Uh. Telapak tangan ganas Bai San mendarat dengan kokoh di dada Feng Wuchen. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan Feng Wuchen memuntahkan darah, dan sosoknya sekali lagi terlempar beberapa ratus meter jauhnya. Saat telapak tangan itu mendarat, luka Feng Wuchen semakin parah. Wajahnya sepucat selembar kertas. Kakak Feng, Ling Xiao Xiao berteriak cemas. Namun lukanya belum pulih sepenuhnya, dan dia sama sekali tidak mampu mendukung Feng Wuchen. Dia hanya akan menyeret Feng Wuchen ke bawah. Bahkan jika luka Ling Xiao Xiao telah pulih sepenuhnya, di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-sembilan. Jika dia tidak menggunakan pagoda sembilan kosmos untuk menekan Bai San, kekuatan Bai San akan menjadi lebih mengerikan. Chen. Tuan Pavilion. Xiao King Ching, Kaisar Merah, dan yang lainnya menjadi semakin panik. Telapak tangan mereka berkeringat. Darah terus-menerus menetes dari sudut mulut Feng Wuchen saat dia terengah-engah. Rasa sakit yang hebat di dadanya hampir mencekiknya. Bahkan jika dia mengonsumsi pil obat, kecepatan kerusakan lukanya jauh lebih cepat daripada kecepatan kesembuhannya. Feng Wuchen, yang terluka parah, sudah tidak berdaya melawan Bai San. Seiring dengan melemahnya aura Feng Wuchen, aura yang dipancarkan pagoda sembilan kosmos juga melemah drastis. Ia tidak lagi memiliki sikap sombong dan kekuatan ganas dari sebelumnya. Penindasan juga telah sangat melemah, dan Bai San dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya terus meningkat. Kamu sebenarnya masih bisa bertahan. Master Sekte ini sangat mengagumi kekuatanmu. Bai San mencibir mengejek, hasilnya sudah diputuskan, dan kemenangan Bai San ada dalam genggamannya. Bai San melintas ke langit di atas pagoda sembilan kosmos dan dengan keras membanting telapak tangannya ke atas pagoda. Kekuatan mengerikan itu secara langsung menghempaskan pagoda sembilan kosmos setinggi lebih dari 30 meter ke dalam tanah, meledakkan sebuah lubang besar di dalam tanah. Pagoda sembilan kosmos telah kehilangan kekuatan Feng Wuchen dan hanya menjadi pagoda biasa. Formasi pagoda lenyap, dan Bai San langsung memulihkan aura seniman bela diri tahap inti asal tingkat pertama. Ditambah dengan nether king pendant, Bai San saat ini bahkan lebih mengerikan. Kekuatan Bai San telah pulih. Apa yang harus kita lakukan? Pavilion Master terluka parah dan tidak bisa mengalahkan makhluk lama itu sama sekali. Aura Master Pavilion semakin melemah. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Kaisar Merah dan yang lainnya sangat khawatir dan panik. Saudara Feng, Ling Xiao Xiao yang khawatir tidak peduli bahwa dia belum pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Dia menggunakan teknik bela diri terbangnya dan berteleportasi. Gadis Bao, Bai San mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya. Kekuatan yang menakutkan menyebar dan menjatuhkan Ling Xiao Xiao ke tanah. Xiao Xiao, Feng Wuchen yang terluka parah sangat marah hingga wajahnya berubah seram. Feng Wuchen ingin membunuh Bai San, tetapi dengan situasinya saat ini, hal itu tidak mungkin. Ledakan. Setelah kekuatannya pulih, Bai San memiliki keinginan untuk mengaum ke arah langit. Kemudian, dengan ledakan yang keras, dia melesat dengan kecepatan yang lebih mengerikan. Bai San tiba dalam sekejap. Feng Wuchen tidak dapat mendeteksi kecepatannya yang mengerikan. Bang, bang, bang. Melirik Feng Wuchen dengan jijik, Bai San tiba-tiba melancarkan serangan yang ganas dan tanpa ampun. Pukulan mengerikan mendarat di tubuh Feng Wuchen. Off, off, off. Feng Wuchen terluka parah dan tidak mampu melawan. Bahkan dengan kilin battle armor, dia tidak mampu menahan pukulan berkecepatan tinggi Bai San. Hal ini menyebabkan Feng Wuchen muntah darah berulang kali. Luka-lukanya menjadi semakin serius. Feng Wuchen perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Melihat Feng Wuchen dipukuli dengan begitu kejam oleh Bai San, semua orang dari keluarga Feng dan Kaisar Merah sangat marah. Mereka berharap bisa menggiling tulang Bai San menjadi debu dan mengulitinya hidup-hidup. Namun, mereka tidak memiliki kemampuan terbang. Mereka hanya bisa menyaksikan Feng Wuchen dipukuli. Ledakan Serangan terakhir Bai San membuat Feng Wuchen jatuh ke tanah. Sosok Feng Wuchen berubah menjadi garis hitam dan ditembak jatuh secara vertikal. Dengan ledakan yang keras, dia meledakan lubang besar di ruang terbuka di luar kota Ushuang, menimbulkan debu dan kotoran. Pukulan Bai San bisa dikatakan sangat dahsyat. Feng Wuchen, yang memiliki tubuh fisik yang kejam, mungkin menderita luka serius pada organ dalamnya. Chen Er Saudara Feng Tuan Pavilion Semua orang sangat panik dan bergegas tanpa mempedulikan nyawa mereka. Xiao Qingqing dan yang lainnya sangat ketakutan hingga jantung mereka hampir melonjak. Feng Wuchen adalah pilar keluarga Feng. Jika dia meninggal, keluarga Feng akan dimusnahkan sepenuhnya oleh kekuatan jahat. Feng Wuchen, setelah membunuhmu, Pagoda Sembilan Kosmos akan menjadi milikku. Bai San mencibir dengan bangga. Dia bisa membunuh Feng Wuchen dan mendapatkan artefak surgawi inferior. Hati Bai San sangat gembira. Setelah benar-benar kehilangan kekuatan Feng Wuchen, Pagoda Sembilan Kosmos telah kembali ke tampilan aslinya dan kembali menjadi pagoda yang sangat indah. Bai San melambaikan tangannya, dan Pagoda Sembilan Kosmos terbang ke langit dan mendarat di tangannya. Pagoda Kosmos sembilan kali lipat. Mata tua Bai San menatap Pagoda Sembilan Kosmos. Dia menjadi semakin bersemangat, dan wajah lamanya menunjukkan senyuman cemerlang dan arogan. Di dalam lubang besar, Feng Wuchen masih hidup, tetapi dia diambang kematian. Tubuhnya tidak bergerak, dan tubuhnya berlumuran darah, yang mewarnai lubang dewa menjadi merah. Feng Wuchen yang terluka parah sudah pingsan. Feng Wuchen, terima kasih atas hadiahmu. Sekarang aku akan mengirimu dalam perjalanan untuk membalas budi. Bai San mencibir dan menukik ke bawah dengan cepat. Sebelum Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tiba di sisi Feng Wuchen, Bai San sudah muncul. Dia jauh lebih cepat dari Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Feng Wuchen, pergi ke neraka. Bai San berteriak dengan marah dan menyerang tanpa ampun dengan telapak tangannya. Jika telapak tangan ini mengenai, Feng Wuchen pasti akan mati. Berhenti, beraninya kamu membunuh saudara Feng. Saya pasti akan menghancurkan sekte polaris. Ling Xiao berteriak dengan marah. Bai San tidak tergerak. Ancaman perkataan Ling Xiao Xiao tidak sebesar ancaman Feng Wuchen. Bai San, hentikan. Melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Bai San tepat waktu, dua teriakan marah lama tiba-tiba terdengar. Mereka agung dan penuh dengan niat membunuh. Pengajar negara dan pangeran, kaisar merah dan yang lainnya menoleh, dan harapan muncul di hati mereka. Kaisar merah berteriak dengan cemas, pengajar negara, pagoda sembilan kosmos telah direnggut olehnya. Situ Zentian berteriak dengan marah. Bai San, beraninya kamu membunuh Panglima ke Kaisaran Inferno. Beraninya kamu merebut pagoda Panglima tertinggi. Dua bayangan hitam melaju dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka sudah berada di depan Feng Wuchen. Pada saat yang sama, mereka menyerang Bai San dengan telapak tangan mereka yang kuat. Bai San, yang menyadari hal ini, tidak berani meremehkan kekuatan menakutkan kedua lelaki tua itu. Dia segera menyerang dan tidak membunuh Feng Wuchen yang tidak sadarkan diri untuk saat ini. Ledakan, ledakan, berdengung, berdengung. Bai San bertarung melawan dua lelaki tua dan memblokir serangan habis-habisan kedua lelaki tua itu. Kekuatan mengerikan menyebar dengan ganas, dan retakan setebal lengan muncul di tanah. Yang Tian Xian, Si Tu Zen Tian, kamu ingin menyelamatkan Feng Wuchen hanya dengan kalian berdua. Belum lagi kalian berdua, bahkan Duan Tian Hun mungkin tidak bisa menghentikanku. Bai San bertanya dengan dingin. Meski mengetahui identitas kedua lelaki tua itu, Bai San tetap tidak takut. Bai San adalah ahli alam asal langit dan mendapat dukungan dari kerajaan awan jatuh. Bagaimana dia bisa takut pada Yang Tian Xian dan Si Tu Zen Tian? Wajah Yang Tian Xian mengerikan saat dia berteriak dengan marah, panggil Pagoda Sembilan Kosmos. Saat ini, suara kuku besi terdengar. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam telah tiba di kota Ushuang. Waktu yang tepat, aku akan membunuh kalian berdua. Enyah. Bai San berkata dengan keras. Dia kemudian berteriak dan kekuatan yang menakutkan meledak. Engah. Engah. Wajah kedua lelaki tua itu berubah drastis. Dengan kekuatan mereka, mereka bukan tandingan Bai San. Menghadapi kekuatan yang menakutkan, kedua lelaki tua itu memuntahkan darah dan terlempar. Pengajar negara dan pangeran baru saja menyerang dan sudah terluka parah. Pengajar negara, pangeran, Huan Yang, Luan Shen, dan tentara elit lainnya panik. Mereka turun dari kudanya dan berteleportasi ke Bai San. Ratusan tentara paling elit kekaisaran mengepung Bai San. Komandan. Ketika mereka melihat Feng Wu Chen yang terluka parah dan tidak sadarkan diri di dalam lubang yang dalam, para prajurit menjadi lebih khawatir. Apakah kamu di sini untuk mati? Bai San memandang tentara paling elit kekaisaran dengan jijik. 194. Semua orang memperhatikan kidara aneh yang muncul dari permukaan tubuh Feng Wu Chen. Aura yang melonjak dan mendominasi itu menakutkan dan membuat hati orang-orang bergetar. Apa yang sedang terjadi? Anak ini? Bai San memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Jejak kegelisahan muncul di hatinya. Aura menakutkan itu membuatnya merasakan bahaya. Ini adalah, Ling Xiao Xiao tidak tahu apa yang terjadi dengan aura yang mendominasi ini. Chen Er, ada apa? Xiao Qing Qing bertanya dengan cemas dan cemas. Yang Tian Xian dan Situzentian yang terluka parah sedang melihat Feng Wu Chen yang aneh dengan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka semua merasakan aura yang sangat menakutkan ini, tapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin Feng Wu Chen, yang terluka parah dan tidak sadarkan diri, masih bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan? Berdengung. Seiring dengan aura menakutkan, kekuatan mengerikan meledak dari tubuh Feng Wu Chen. Bumi bergetar dan gelombang udara menyapu ke segala arah. Sayap di belakang Feng Wu Chen tiba-tiba terbentang. Seolah-olah dia telah memulihkan kekuatannya dalam sekejap, Feng Wu Chen, yang dipenuhi dengan ki darah, melayang. Cahaya berdarah di tubuh Feng Wu Chen menjadi semakin menakutkan saat kekuatan meledak. Cahaya berdarah menjadi semakin menyelaukan. Kekuatan yang keluar dari tubuh Feng Wu Chen sepertinya tidak pernah berhenti. Selain gelombang kekuatan yang gila-gilaan, budidaya Feng Wu Chen juga meningkat pesat. Dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Orang-orang dari kota Pirless yang menonton dari jauh mengira Feng Wu Chen adalah monster. Bahkan setelah menderita luka yang begitu parah, dia masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Ini bukan kekuatan garis keturunan. Bukan, ini kekuatan garis keturunan. Wajah Ling Xiao Xiao dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Dia tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Feng Wu Chen. Ling Xiao Xiao merasa itu adalah kekuatan garis keturunan, tetapi dia juga merasa itu bukan kekuatan garis keturunan. Dia sendiri tidak bisa memahaminya. Semakin banyak Baishan memperhatikan, dia menjadi semakin ketakutan. Kegelisahan di hatinya semakin kuat. Matilah. Baishan mendesak esensi sejatinya dengan sekuat tenaga, dan dengan raungan, dia melemparkan telapak tangannya ke arah Feng Wu Chen. Ledakan. Telapak tangan Baishan jatuh, tetapi sebelum bisa mengenai Feng Wu Chen, telapak tangan itu diblokir oleh kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan. Itu tidak mampu menggoyahkan Feng Wu Chen sedikitpun. Sebaliknya, ia terpaksa mundur. Itu tidak mungkin, Baishan sangat terkejut. Dia memandang Feng Wu Chen dengan kaget, ekspresinya kosong dan kaku. Seorang kultifator tahap asal langit bahkan tidak bisa menyakiti Feng Wu Chen. Sesaat kemudian, tubuh Feng Wu Chen mulai berubah. Otot-otot di sekujur tubuhnya menjadi lebih kuat dan kokoh, dan dipenuhi dengan kekuatan yang kejam dan kejam. Setiap otot dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Tidak hanya itu, luka Feng Wu Chen juga pulih dengan kecepatan yang menakutkan. Melihat transformasi Feng Wu Chen, Baishan mundur beberapa langkah karena terkejut. Dia memandang Feng Wu Chen seolah sedang melihat monster. Semua orang di kota Pirless, termasuk para ahli dari berbagai negara yang bersembunyi di kegelapan, semuanya tercengang. Mereka mengira Feng Wu Chen akan mati di tangan Baishan, dan diam-diam mereka senang karenanya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wu Chen akan berdiri lagi dan menunjukkan sikap yang lebih kejam kepada semua orang. Di udara, Feng Wu Chen perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar. Aku akhirnya berhasil menembus tubuh tertinggi tahap kedua. Feng Wu Chen bergumam dengan suara rendah. Dia melihat telapak tangannya, dan kidarah yang muncul dari permukaan tubuhnya. Kidarah yang muncul dari permukaan tubuhnya terasa aneh dan menakutkan. Transformasi Feng Wu Chen dan kidarah aneh yang muncul dari permukaan tubuhnya adalah fenomena yang muncul karena badan tertinggi telah menembus tahap kedua. Setelah pertempuran dengan Baishan dan menahan serangan hirup pikuk Baishan, meskipun Baishan melukai Feng Wu Chen dengan parah, hal itu juga secara tak terduga membantu Feng Wu Chen menerobos ke tahap kedua dari badan tertinggi. Melangkah ke tubuh tertinggi tahap kedua berarti kekuatan tubuh Feng Wu Chen akan menjadi lebih menakutkan. Kekuatan mengerikan yang dilontarkan Feng Wu Chen justru merupakan kombinasi dari kekuatan garis keturunannya dan kekuatan tubuh kedagingannya. Feng Wu Chen telah menembus ke tahap baru. Meskipun dia masih berada di tingkat ketujuh tahap inti asal, kekuatannya benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tidak ada yang tahu persis pada tahap apa Feng Wu Chen berada. Bahkan Feng Wu Chen sendiri tidak mengetahuinya. Tahap pertama badan tertinggi memungkinkan kekuatan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam meningkat pesat, apalagi tahap kedua. Badan tertinggi mengalami peningkatan menyeluruh. Kecepatan, kekuatan, persepsi, reaksi, dan lain sebagainya semuanya mendapat lompatan. Tatapan sedingin esnya menyapu ke arah Baishan, menakuti Baishan hingga seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gudang es. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan tatapan Feng Wu Chen begitu menakutkan. Dengan pemikiran dari Feng Wu Chen, Pagoda Sembilan Kosmos yang dimasukkan Baishan ke dalam cincin penyimpanannya dengan paksa terbang keluar. Pagoda Sekte Ku Wajah Baishan menjadi pucat dan dia baru saja hendak mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi tanpa sadar, Pagoda Sembilan Kosmos sudah ada di tangan Feng Wu Chen. Tidak ada yang tahu bagaimana Feng Wu Chen melakukannya tanpa mengeluarkan suara. Pedang Dewa Naga tertinggi juga dimasukkan ke dalam tubuhnya. Memegang Pagoda Sembilan Kosmos di tangannya, Feng Wu Chen mencibir. Baishan, berkatmu aku bisa mencapai tahapku saat ini. Ada sedikit arogansi dalam kata-katanya. Panggungmu saat ini, semua orang tercengang karena mereka tidak tahu apa maksud Feng Wu Chen. Xiao Xiao, apa yang kakak Feng bicarakan? Liu Qingyang bertanya dengan bingung. Ling Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku juga tidak tahu, tapi kekuatan kakak Feng bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kaisar Merah berkata dengan bingung, Bukankah Master Pavilion baru saja menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-7? Tidak peduli seberapa cepat dia, mustahil dia bisa menerobos lagi. Feng Wu Chen tidak berhasil menembus tahap inti asal tingkat ke-8. Meskipun budidayanya telah meningkat, ia masih berada di tahap inti asal tingkat ke-7 dan belum melangkah ke tahap inti asal tingkat ke-8. Baishan menenangkan diri dan berkata dengan nada mengerikan, Kekuatanmu memang telah meningkat pesat, namun kamu masih belum mencapai tahap asal surgawi. Sambil berpikir, pagoda sembilan kosmos terbang sekali lagi, dan dalam sekejap mata, ukurannya menjadi lebih dari 30 meter dan memancarkan cahaya keemasan yang menyelaukan saat formasi emas menyelimutinya. Energi penindasan yang sombong sekali lagi menekan esensi sejati Baishan hampir satu tingkat. Ekspresi Baishan muram dan buas saat dia berteriak dengan marah, Mari kita lihat seberapa besar kekuatanmu meningkat. Begitu dia selesai berbicara, Baishan mengambil inisiatif melancarkan serangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tiba dalam sekejap dan dengan keras menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Angin dari telapak tangannya membawa bila angin yang bersiul dengan aura agung. Bang! Om! Om! Feng Wuchen tidak bergerak di tempat, dan matanya sangat ganas saat dia tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Suara ledakan bergemas saat kekuatan mengejutkan menyapu dan angin kencang bertiup tinggi di langit. Kekuatan anak ini memang meningkat pesat. Baishan mengerutkan keningnya karena serangan telapak tangannya dengan kekuatan penuh sebenarnya tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur bahkan setengah langkah. Jika sebelumnya, Feng Wuchen sama sekali tidak mampu menahan serangan telapak tangannya dengan kekuatan penuh. Kamu memiliki harta karun ajaib. Meskipun kekuatanmu telah ditekan oleh pagoda kosmos sembilan kali lipat, itu masih dekat dengan tingkat pertama tahap inti asal. Kekuatanmu memang hebat, tetapi kekuatanku saat ini berada di atas milikmu. Feng Wuchen dengan percaya diri mencibir. Membual tak tahu malu, seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh sebenarnya ingin sejajar dengan sekte saya. Bai San sangat marah. Sebagai pemimpin sekte bintang kutub, dia tidak pernah dipandang rendah oleh orang lain, tetapi sekarang Feng Wuchen justru dengan arogan meremehkannya. Bang, bang, bang. Jika-jika. Om. Bai San yang marah melancarkan serangan yang ganas dan ganas, dan dia memulai pertarungan tangan kosong yang intens dengan Feng Wuchen. Ledakan terdengar tanpa akhir, dan gelombang kekuatan yang sangat ganas melonjak seperti gelombang yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Bai San mengerahkan kekuatan penuhnya, tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Semua serangannya dengan mudah diblokir oleh Feng Wuchen tanpa tekanan sedikitpun. Tapi Bai San berbeda. Saat dihadapkan pada serangan sengit Feng Wuchen, sebagai seniman bela diri tahap asal surgawi, dia benar-benar merasakan gelombang rasa sakit yang hebat datang dari tangan dan kakinya hanya dalam waktu singkat. Kultivasi guru belum menembus, mengapa dia memiliki kekuatan yang begitu hebat. Yang Tian Xian memandang ke langit dengan kaget, dan mata lamanya bahkan tidak berkedip. Apa yang sedang terjadi, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Bai San sebelumnya, tapi sekarang dia terasa seperti orang yang benar-benar berbeda. Wajah Situ Zen Tian juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang tercengang saat menyaksikan pertarungan sengit antara Feng Wuchen dan Bai San. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Para seniman bela diri dari berbagai negara yang bersembunyi di kegelapan sudah ketakutan hingga terdiam. Serangan Bai San sama sekali tidak berguna. Dalam hal kekuatan dan kecepatan, dia sepenuhnya ditekan oleh Master Pavilion. Mungkinkah Panglima Besar masih menyembunyikan kekuatan misterius? Panglima Besar mungkin belum menggunakan kekuatan penuhnya. Ini terlalu mengerikan. Semua orang dihuan yang ketakutan. Bai San adalah seniman bela diri tahap asal surgawi, dan Feng Wuchen mampu bersaing dengannya dengan budidaya di tingkat ketujuh tahap inti asal. Terlebih lagi, dia sama sekali tidak dirugikan. Ledakan. Pertarungan tangan kosong berlanjut selama dua menit. Tiba-tiba, Feng Wuchen melancarkan serangan yang lebih ganas, dan kecepatannya bahkan lebih mengerikan. Tiba-tiba, terjadi ledakan, dan Bai San terlempar sebelum dia sempat bereaksi sama sekali. Ini tidak mungkin, mata Bai San membelalak, dan dia sangat terkejut. Kecepatan mengerikan Feng Wuchen sebenarnya tidak disadari olehnya, seorang seniman bela diri tahap asal surgawi. Suara mendesing. Bai San baru saja menstabilkan sosoknya ketika Feng Wuchen telah tiba dalam sekejap. Tatapan tajamnya menatap Bai San, menyebabkan seluruh tubuh Bai San gemetar ketakutan. Bang! 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 Uh! Feng Wuchen membalas mata ganti mata, dan tinju serta kakinya menyerang dengan ganas. Melawan seniman bela diri tahap asal surgawi seperti melawan anak taman kanak-kanak, dan serangannya yang seperti kilat menyebabkan Bai San tidak berdaya untuk melawan. Setiap kali Bai San terkena pukulan, bekas tinju akan muncul di tubuh Bai San, dan terlihat jelas betapa menakutkannya kekuatannya. Setelah beberapa pukulan, Bai San mengeluarkan setegup darah. Hai! Melihat seniman bela diri tahap asal surgawi begitu kejam oleh Feng Wuchen, semua penonton tersentak ketakutan, dan tubuh mereka gemetar tanpa henti. Bajingan, Bai San sangat marah dan meraung marah. Kekuatan yang menakutkan meletus, tetapi kekuatan yang menakutkan itu tidak mampu mendorong Feng Wuchen mundur. Mustahil bagi seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh untuk memiliki kekuatan seperti itu. Master sekte ini benar-benar tidak mempercayainya. Bai San meraung marah, marah sekaligus panik. Huff! Seniman bela diri tahap asal surgawi yang lemah benar-benar menganggap dirinya tak terkalahkan. Bagaimana kamu bisa tahu seberapa kuat aku? Feng Wuchen dengan dingin mendengus jijik. Bang! 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 Uh! Sosok Feng Wuchen melintas, dan serangkaian ledakan terdengar. Bai San memuntahkan setegup darah, dan tubuhnya melesat seperti bola meriam. Kecepatan Feng Wuchen kali ini bahkan lebih mengerikan, dan dia langsung menyerang dengan beberapa pukulan. Terlalu, terlalu cepat, aku tidak bisa melihat apapun. A. Seorang seniman bela diri tahap asal surgawi, sebenarnya, sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. 195. Bai San terkejut dan heran saat dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Kekuatan dan kecepatan seperti itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Sky Oregon Stage. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 sebenarnya memiliki kekuatan seniman bela diri tahap asal langit. Bai San tahu lebih baik dari siapapun betapa menakutkannya kekuatan Feng Wuchen. Seketika, tanpa Bai San menyadarinya, Feng Wuchen dengan santai melayangkan beberapa pukulan ke arahnya. Bai San tidak bisa mempercayai kekuatan ganas dan sombong itu. Fisik agung Feng Wuchen telah melangkah ke tahap kedua, dan di bawah penindasan pagoda kosmos sembilan kali lipat, kekuatannya memang berada di atas kekuatan Bai San. Tidak masuk akal, bagaimana anak busuk ini bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bai San menjadi buas sekali lagi, dan wajah lamanya sedikit memerah. Sebagai seniman bela diri tahap asal langit, ia sebenarnya kalah dengan junior, kalah dengan seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7. Bai San merasa terhina, dan hatinya bahkan lebih enggan. Sebagai seniman bela diri panggung asal langit, dia sama sekali tidak boleh kalah dari Feng Wuchen. Jika tidak, bagaimana sekte bintang kutub akan menghadapi kerajaan awan jatuh di masa depan? Kalau bukan karena pagoda kosmos sembilan kali lipat yang terkutuk ini. Bagaimana sekte saya bisa begitu memalukan? Semakin Bai San berpikir, dia menjadi semakin marah. Niat membunuh yang mengerikan muncul sekali lagi, dan keganasan di mata lamanya menjadi semakin intens. Memang benar Bai San tidak salah. Jika bukan karena penindasan pagoda sembilan kosmos, dengan kekuatannya di tahap asal langit, dia tidak akan kalah dari Feng Wuchen. Panggung asal langit adalah panggung asal langit, simbol dan perwakilan seorang seniman bela diri. Jika, jika. Wajah menakutkan Bai San tampak buas saat esensi sejati di dalam tubuhnya didesak dengan gila-gilaan, dan energi yang melonjak seperti auman binatang buas. Dia mengertakan gigi dan berkata dengan marah, Nak, aku pasti akan memusnahkanmu. Keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat mendalam. Formasi segel jiwa. Bai San meraung marah saat dia membentuk segel dengan tangannya dan dengan cepat membentuk formasi besar yang berukuran lebih dari 30 meter. Apakah begitu? Lalu aku akan membunuhmu dan membiarkan berbagai kaisar dan kekuatan besar melihat konsekuensi dari menindas dan mempermalukan keluarga Fengku serta menyinggung perasaanku, Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan itu, sosok Feng Wuchen menghilang dalam sekejap. Dengan kecepatan yang begitu menakutkan, formasi penyegel jiwa tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen. Feng Wuchen telah mengalami formasi penyegel jiwa. Sekarang Bai San menggunakannya, meskipun itu lebih menakutkan daripada pelindung Singlan, itu tetap tidak bisa berbuat apa-apa pada Feng Wuchen. Feng Wuchen tiba dalam sekejap mata dan meninju dada Bai San dengan keras. Formasi Dharma tingkat rendah tidak ada apa-apanya di hadapan formasi Dharma Pagoda Sembilan Kosmos, kata Feng Wuchen dingin. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi Bai San untuk segera mendeteksinya. Namun, ketika Tinju Feng Wuchen hanya berjarak setengah inci dari dadanya, Bai San akhirnya bereaksi, tapi itu sudah terlambat. Ledakan. Uh! Tinju Feng Wuchen menghantam dada Bai San. Kekuatan yang sangat menakutkan mengguncang Bai San hingga dia mengeluarkan seteguk darah, dan sosoknya terbang sekali lagi. Rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Bai San merasa tulang di dadanya hancur. Seberapa hebat dan sombongkah kekuatan ini? Kekuatan Feng Wuchen sepertinya mampu mengenai Bai San sesuai keinginannya, dan Bai San bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Bai San tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Wajah semua penonton dipenuhi dengan keterkejutan. Situasi pertempuran tiba-tiba berubah 360 derajat, dan untuk sesaat, sulit bagi semua orang untuk menerima kenyataan ini. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh bisa melawan seniman bela diri tahap asal surgawi? Bai San, yang terbang keluar, telah meninggalkan jangkauan penindasan pagoda sembilan kosmos, dan dia jelas merasakan kekuatannya telah kembali. Meskipun dia terkena tinju Feng Wuchen berkali-kali, luka Bai San tidak parah. Tahap asal surgawi tidak diperoleh dengan sia-sia, dan hanya mampu menerobos setelah dengan susah payah berkultivasi. Tubuh kedagingan seorang seniman bela diri tahap asal surgawi benar-benar sebanding dengan seniman bela diri tahap inti asal. Hanya setelah memulihkan kekuatannya di tingkat pertama tahap asal surgawi, Bai San sedikit tenang. Pagoda kosmos sembilan kali lipat akan bergerak sesuai dengan gerakan Feng Wuchen. Tanpa tekanan dari pagoda tersebut, sekuat apapun kekuatan anak ini, dia tetap belum bisa menandingi sekte ini. Bai San mengerutkan kening saat dia berpikir sendiri. Dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Selain itu, Bai San tidak akan percaya bahwa seniman bela diri tahap inti asal tingkat ketujuh benar-benar bisa melawan seniman bela diri tahap asal surgawi. Selama dia menjaga jarak tertentu dari Feng Wuchen, maka dia tidak akan sepenuhnya tertekan oleh pagoda sembilan kosmos. Esensi sejatinya tidak akan ditekan, dan dia memiliki keyakinan mutlak untuk mampu membunuh Feng Wuchen. Om Om. Berpikir sampai di sini, Bai San mengeluarkan kekuatan yang lebih mengerikan dari dalam tubuhnya. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari tahap asal surgawi. Cahaya biru yang menyilaukan meledak dan mengguncang langit. Tidak bagus, mundurlah dari jangkauan penindasan pagoda sembilan kosmos. Kekuatan Bai San telah pulih. Dengan kecepatan mengerikan pemimpin besar, dia benar-benar bisa menghindari serangan jarak jauh. Terlebih lagi, pagoda sembilan kosmos masih mampu menyerap kekuatan. Bai San hanya akan menyianyiakan esensi sejatinya. Aura Bai San sudah mulai melemah. Saat esensi sejatinya hampir habis, itulah saat kematiannya. Ekspresi kelompok kaisar merah sangat berat, dan semakin banyak mereka menonton, mereka menjadi semakin gugup. Bahkan jika Bai San memulihkan kekuatannya di tahap asal surgawi, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah sedikitpun, dan masih sedingin es. Keterampilan bela diri tingkat tinggi. Telapak tempes kemarahan surga. Tatapan tajam Bai San menatap lekat-lekat ke arah Feng Wuchen saat dia berteriak dengan keras. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan kemudian dia melancarkan serangan telapak tangan ke langit. Suara mendesing. Om. Cetakan telapak tangan yang berukuran lebih dari 100 meter itu sebesar pagoda, dan membawa aura begelombang saat ditembakkan. Kemanapun ia melewatinya, langit berguncang dan bergulung seperti permukaan laut. Akankah Feng Wuchen mampu memblokir kekuatan sebenarnya dari tahap asal surgawi? Jari pemadam jiwa pembunuh dewa. Mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, Feng Wuchen mengangkat lengannya dan menunjuk ke arah Bai San. Jari telunjuknya bersinar dengan cahaya berdarah saat itu mengembunkan kekuatan yang sangat mendominasi. Keterampilan bela diri peringkat bumi. Alis Bai San terkatuk rapat, dan ekspresinya serius. Dia tahu bahwa Feng Wuchen menggunakan keterampilan bela diri peringkat bumi dalam sekejap. Suara mendesing. Om. Sesaat kemudian, cahaya merah darah setebal lengan melesat seperti meteor. Itu megah seolah-olah memiliki kekuatan untuk menembus langit dan bumi, dan itu sangat menakutkan. Pada saat ini, melihat dua kekuatan penghancur di langit, semua orang menahan nafas dan menatap ke langit, takut mereka akan melewatkan bagian paling menarik jika mereka berkedip. Gemuruh. Om. Dalam sekejap mata, dua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak. Ledakan yang memekatkan telinga mengguncang gendang telinga semua orang dan menyebabkan mereka secara naluriah menutup telinga. Riak energi membawa kekuatan tsunami yang menyebar ke segala arah. Kekuatan mengerikan itu membuat semua orang ketakutan. Bai San stabil seperti gunung tai dan tidak takut dengan riak energi yang menyebar karena dia berada di tahap asal surga. Feng Wuchen di kejauhan memiliki kilin battle armor dan ninefold kosmos pagoda, tapi dia tidak bergerak sedikitpun. Tabrakan langsung antara keduanya bisa dikatakan berimbang. Feng Wuchen benar-benar mampu melawan seseorang di tahap asal surga. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi terlalu mengerikan. Bai San telah memulihkan kekuatannya di tahap asal surga, namun dia masih belum mampu menekan Feng Wuchen. Aku benar-benar melihat hantu. Para ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang mengungkapkan teror di mata mereka, dan wajah mereka pucat sampai tidak ada darah. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar mampu melawan seseorang di Heaven Origin Stage. Bai San mengerutkan kening dalam-dalam. Bahkan setelah memulihkan kekuatannya di tahap asal surga, dia masih tidak dapat melukai Feng Wuchen, dan ini menyebabkan dia semakin terkejut. Bai San benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seorang junior di tingkat ketujuh tahap inti asal benar-benar tangguh hingga tingkat yang tak terbayangkan. Bagaimanapun, Bai San telah menggunakan harta karun natal miliknya sendiri. Bahkan jika dia mengonsumsi banyak esensi sejati, dia masih memiliki kekuatan tahap asal surga. Huff, biarkan saya melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Bai San berteriak dengan marah. Luasnya esensi sejati tahap asal surga jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri tahap inti asal. Mendesak esensi sejatinya sekali lagi, Bai San membentuk segel sekali lagi, dan energi mengerikan meledak. Keterampilan bela diri tingkat mendalam tingkat tinggi. Pedang liar api penyucian. Bai San berteriak dengan eksplosif sekali lagi, dan energi esensi sejati yang menakutkan terkondensasi menjadi pedang energi biru yang panjangnya lebih dari 30 meter di atasnya. Itu tercekik dengan energi yang cukup untuk memusnahkan seluruh kota Pirless. Suara mendesing. Bai San tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pedang energi yang menakutkan itu merobek langit dengan kekuatan yang mengerikan. Feng Wuchen sama sekali tidak takut. Jika Bai San ingin maju terus, maka dia akan menemaninya sampai akhir. Tebasan hukuman surgawi pemusnahan dunia Feng Wuchen membentuk segel dengan kedua tangannya, dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya berdarah. Energi darah yang meningkat juga diliputi oleh cahaya berdarah, dan energi sombong yang tak tertandingi melonjak dengan liar. Suara mendesing. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan cahaya berdarah itu melesat keluar, langsung mengembun menjadi tebasan energi yang sangat besar yang membawa momentum yang seperti pisau panas menembus mentega, dan dipenuhi dengan penindasan. Gemuruh. Engah kepulan. Tabrakan yang lebih dahsyat pun terjadi. Kedua energi destruktif itu bertabrakan dan langsung meledak. Energi mengerikan yang tak terkendali menyebar, dan keduanya memuntahkan darah pada saat bersamaan. Jelas sekali bahwa mereka telah mencapai batas kemampuan tubuh mereka. Energi mengamuk itu menghempaskan keduanya. Apakah hanya ini yang mampu dilakukan oleh kekuatanmu? Apakah hanya ini yang mampu dilakukan oleh alam asal langit? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, jelas tidak menatap Bai San. Tidak masuk akal, Bai San mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dengan ekspresi seram, Bai San berharap dia bisa menelan Feng Wuchen hidup-hidup. Setelah tabrakan ini, luka Bai San mulai memburuk, dan dia tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Keterampilan bela diri kuat apalagi yang kamu miliki. Gunakan sekarang, atau kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan. Feng Wuchen berkata dengan dingin, dan niat membunuh di matanya menjadi lebih kuat. Di mata Feng Wuchen, Bai San sudah mati. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi lagi. Dia sudah mengetahui kekuatan sebenarnya Bai San, dan sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Setelah mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi, aura Feng Wuchen meroket, dan kekuatan bertarungnya juga menjadi lebih kuat. Seni pedang ilusi, ilusi sembilan surga. Feng Wuchen mengacungkan seni pedangnya. Niat pedang meluap, dan bayangan pedang berkedip-kedip. Setiap gerakan luar biasa. Suara mendesing. Pedang dewa naga tertinggi diacungkan, dan cahaya pedang besar berwarna darah meledak. Auranya mengamuk, dan sangat mengintimidasi. Energi yang lebih menakutkan melayang, dan sedikit ketakutan melintas di mata Bai San. Tidak ada waktu bagi Bai San untuk berpikir. Dia mengedarkan seluruh Yuan sejati di tubuhnya dan dengan cepat membentuk segel. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Segudang guntur. Keterampilan bela diri mistik tingkat tinggi. Badai mengamuk. Bai San meraung, dan atribut petir meledak. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh petir, dan atribut petir yang menakutkan, Yuan sejati, terkondensasi. Segera setelah itu, atribut angin tru Yuan meledak. Kedua keterampilan bela diri itu dieksekusi satu demi satu. Ini adalah pertaruhan terakhir Bai San. Dia menggunakan seluruh Yuan sejatinya dan mengeksekusi semua keterampilan bela diri kuat yang telah dia pelajari. 196. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar imajinasi Bai San. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya. Saat ini, semua orang menahan nafas. Ini adalah momen paling krusial. Bai San sudah berusaha sekuat tenaga. Akankah Feng Wuchen mampu membalikkan keadaan? Dengan pemikiran dari Feng Wuchen, pagoda sembilan kosmos yang melayang di udara mulai berputar dan perlahan turun di atas kepala Feng Wuchen. Bai San telah berusaha sekuat tenaga dan mengeluarkan kartu asnya. Bagaimana Feng Wuchen berani meremehkan lawannya? Menguasai wajah Yang Tianxian dan Situzentian dipenuhi kekhawatiran. Mereka ingin membantu tetapi tidak mampu melakukannya. Kekuatan Bai San terlalu menakutkan. Mereka khawatir Feng Wuchen tidak akan mampu mengalahkannya. Gemuruh. Engah kepulan. Sinar pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan gelombang energi pertama Bai San dan segera meledak. Kekuatan mengerikan sekali lagi menyebabkan keduanya muntah darah. Cahaya cemerlang itu menyelaukan dan menyelimuti kehampaan. Di bawah tabrakan langsung, meskipun Feng Wuchen telah menembus soverein fisik tahap kedua dan memiliki pertahanan ganda dari kilin armor dan pagoda, dia masih terluka parah. Untungnya, pagoda Sembilan Kosmos dengan panik menyerap riak energi yang menakutkan. Jika tidak, luka Feng Wuchen akan menjadi lebih serius. Di sisi lain, luka Bai San bahkan lebih serius. Wajah lamanya sepucat kertas dan dia sangat lemah. Dia telah berusaha sekuat tenaga dan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk menahan riak energi yang begitu mengerikan. Feng Wuchen telah memanggil pedang dewa naga tertinggi. Kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat dan seni pedang yang dia gunakan secara alami bahkan lebih menakutkan. Dia tidak bisa menahan gelombang energi pertama Bai San. Tentu saja, dia memblokir gelombang energi pertama dan melukai Bai San dengan parah. Namun, gelombang energi kedua Bai San, setelah diblokir oleh gelombang energi pertama sesaat, bergegas menuju Feng Wuchen dengan kecepatan tinggi. Feng Wuchen yang terluka parah meledakkan telapak tangannya dan pagoda Sembilan Kosmos tiba-tiba terbang keluar. Feng Wuchen bermaksud menggunakan pagoda Sembilan Kosmos untuk berbenturan dengan energi kedua Bai San. Dengan kekuatan pagoda Sembilan Kosmos, kamu ingin melawan kekuatanku. Melihat pagoda Sembilan Kosmos terbang di atasnya, Bai San berkata dengan nada menghina. Huff! Feng Wuchen mendengus dingin, sudut mulutnya melengkung berbahaya. Melihat pagoda Sembilan Kosmos akan bertabrakan dengan gelombang energi kedua Bai San, Feng Wuchen tiba-tiba mengaktifkan jiwa bela dirinya. Segel naga emas kuno muncul di gelabelannya, memancarkan aura yang sangat deras. Semangat bela diri macam apa ini? Wajah Bai San berubah. Dia belum pernah melihat Marsial Spirit yang begitu menakutkan sebelumnya. Gemuruh. Melahap. Pada saat pagoda Sembilan Kosmos yang besar bertabrakan dengan gelombang energi kedua Bai San, Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Segel naga emas kuno bersinar dengan cahaya keemasan dan raungan naga yang samar terdengar. Sebuah lubang hitam pekat terkoyak di depannya, misterius dan aneh. Mengikuti raungan Feng Wuchen, kekuatan melahap yang sangat menakutkan dengan gila-gilaan melahap gelombang energi kedua Bai San. Engah. Saat kedua kekuatan itu bertabrakan, Bai San tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Energinya habis terkuras dan dia bukan tandingan pagoda Sembilan Kosmos. Bajingan, bocah busuk ini masih punya tipuan. Bai San berteriak dengan marah. Setelah mengalami pukulan berat lainnya, luka Bai San sangat serius. Tubuhnya terbang keluar dan dia tidak bisa bertahan di udara, jatuh. Kekuatan melahap tirani segel naga emas kuno, ditambah dengan kekuatan pertahanan ganda, Feng Wuchen menang kali ini. Feng Wuchen sebenarnya memiliki jiwa bela diri yang dapat melahap kekuatan. Ia bahkan bisa melahap kekuatan ahli alam asal langit. Semangat bela diri macam apa itu? Aku, aku tidak percaya. Kartu andalan Feng Wuchen masing-masing lebih menakutkan dari sebelumnya. Master Sekte Bai San telah kalah. Bahkan ahli alam asal langit tidak dapat melawan Feng Wuchen. Para ahli dari berbagai negara dan kekuatan besar sangat ketakutan. Pikiran mereka dipenuhi dengan kekuatan Feng Wuchen yang menakutkan. Setelah menyaksikan pertarungan antara Feng Wuchen dan Bai San, mereka semua merasa bahwa Feng Wuchen adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tidak ada seorang pun yang menandingi Feng Wuchen. Orang-orang di kota Peerless tercengang. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Hanya keluarga Feng, kavaleri api bayangan langit, dan tentara bendera hitam yang bersorak kegirangan. Wajah mereka memerah. Komandan hebat, komandan hebat, para prajurit bersorak tanpa henti. Xiao Qingqing dan anggota keluarga Feng lainnya akhirnya merasa lega. Senyum pun muncul di wajah mereka. Kekuatan kakak Feng terlalu menakutkan. Bahkan ahli alam asal langit pun tidak bisa menandinginya. Liu Qingyang sangat bersemangat. Kultivasi kakak Feng semakin lama semakin tangguh. Kekuatan dari sebelumnya menyebabkan kultivasi kakak Feng mendekati puncak tahap inti asal tingkat ke-7. Dia akan mampu menembus tahap inti asal tingkat ke-8. Kor stage segera. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat. Ling Xiao-Xiao tertawa bahagia, dan wajah cantiknya menampakkan senyuman menawan. Pada saat ini, Ling Xiao-Xiao yang terluka parah telah pulih sepenuhnya. Kecepatan pemulihannya yang mengejutkan sungguh mengejutkan. Jauh di atas langit, seiring dengan penyebaran riak energi, segel naga emas kuno menghilang bersamanya. Feng Wuchen menghela napas dalam-dalam dan benar-benar rileks. Pertarungan ini bisa dikatakan sangat berat. Seorang ahli alam asal langit terlalu menakutkan. Jika bukan karena Feng Wuchen memiliki harta karun ajaib yang tangguh dan menerobos ke tahap kedua tubuh agung pada saat kritis, Feng Wuchen sama sekali tidak mampu mengalahkan Baizan. Keuntungan Feng Wuchen dari pertempuran ini sangat besar. Selain menerobos ke tubuh agung tahap kedua, Feng Wuchen percaya bahwa setelah lukanya pulih sepenuhnya, budidayanya pasti akan meningkat sedikit. Yang terpenting, pertarungan yang intens dan sengit adalah cara terbaik untuk membangkitkan garis keturunan seseorang. Garis keturunan klan naga Feng Wuchen masih belum sepenuhnya terbangun, dan pertempuran adalah cara termudah untuk membangkitkan kekuatan garis keturunan yang tidak aktif. Pertarungan antara Feng Wuchen dan Baizan memberikan efek jerah yang mutlak. Pernah ada berita tentang pemimpin Sekte Bintang Kutub, yang berada di tahap asal surgawi tingkat pertama, mati mengenaskan di tangan Feng Wuchen, siapa yang masih berani mempertaruhkan nyawa mereka untuk merebut Pagoda Sembilan Kosmos milik Feng Wuchen. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, tidak peduli berapa banyak ahli yang dikirim, itu hanya akan membuat mereka mati. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Pagoda Sembilan Kosmos kembali ke tubuhnya. Dia benar-benar menahan auranya, dan kidarah yang meningkat menghilang bersamaan dengan itu. Feng Wuchen perlahan turun, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil obat dan meminumnya. Feng Wuchen terluka parah, tetapi pil pemulihan kecil yang mencair darah dan pil jiwa hati ungu sangat efektif. Luka-lukanya dan Zen Yuan pulih dengan cepat. Jauh dari sana, Bai San, yang jatuh ke pegunungan, terluka parah. Dia berlumuran darah dan bahkan tidak bisa berdiri. Dia bisa mati kapan saja. Feng Wuchen mendarat di samping Bai San. Dia dengan dingin menatap Bai San dan berkata, setelah aku membunuhmu, aku akan menghancurkan sekte bintang kutubmu segera. Aku akan memberitahumu sekarang agar kamu bisa mati dengan tenang. Feng Wuchen, aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku harus mati. Bai San dengan marah berteriak pada Feng Wuchen, menahan lukanya. Huh, Feng Wuchen dengan jijik mencibir dan hendak memukul Bai San dengan telapak tangannya. Suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, dua ledakan sonic yang keras tiba-tiba meledak, mengandung kekuatan yang menakutkan. Feng Wuchen, yang merasakannya, mengerutkan kening dan menghindar. Feng Wuchen, hentikan, rawungan yang dalam terdengar. Dua sosok melintas, mereka adalah dua lelaki tua dengan basis budidaya di atas Feng Wuchen. Yang satu berada di tahap inti asal tingkat ke-9, sementara yang lainnya berada di tahap inti asal tingkat ke-8. Pemimpin Sekte, pemimpin Sekte, salah satu lelaki tua itu panik. Dia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik dari Sekte Bintang Kutub. Penasihat Kekaisaran dari Kerajaan Awan yang jatuh. Feng Wuchen memandang lelaki tua lainnya dengan heran. Sekilas dia mengenalinya sebagai penasihat Kekaisaran-Kekaisaran Awan jatuh. Feng Wuchen mencibir, Penasihat Kekaisaran? Mengapa kamu ada di sini? Sekte Bintang Kutub menindas klan Feng saya. Apakah Anda ingin campur tangan? Jangan lupa apa yang saya katakan. Saat aku ingin membalas dendam, Kekaisaranmu sebaiknya tidak ikut campur. Wajah penasihat Kekaisaran tampak muram. Baishan dikalahkan oleh Feng Wuchen. Dengan kekuatannya, dia bukan tandingan Feng Wuchen. Pemimpin hebat, demi Pak Tua, bagaimana kalau kita melupakan masalah ini? Pak Tua berjanji bahwa Sekte Bintang Kutub tidak akan pernah menyinggung perasaanmu lagi, kata Penasihat Kekaisaran. Penasihat Kekaisaran? Kenapa aku tidak membunuh Baishan dulu dan melupakan masalah ini? Saya berjanji tidak akan membunuh siapapun dari Sekte Bintang Kutub, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Anda, Penasihat Kekaisaran sangat marah, tapi dia tidak berani membantah. Jika dia membuat marah Feng Wuchen, dia khawatir Feng Wuchen akan membunuhnya juga. Aku tidak akan membunuhmu karena kamu adalah Penasihat Kekaisaran dari Kerajaan Awan Jatuh. Sebaiknya kamu tidak menghentikanku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu juga. Aku tidak peduli dengan tahap inti asal tingkat ke-9. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia tidak memberikan wajah apapun kepada Penasihat Kekaisaran. Tubuh Penasihat Kekaisaran bergetar. Dia benar-benar terpana oleh aura Feng Wuchen. Feng Wuchen berjalan menuju Baishan selangkah demi selangkah dan menatap lelaki tua lainnya. Feng Wuchen bertanya dengan dingin, kamu adalah tetua dari Sekte Bintang Kutub, kan? Karena kamu berasal dari Sekte Bintang Kutub, kamu harus mati. Feng Wuchen. Orang tua itu memelototi Feng Wuchen. Wajahnya garang dan mematikan. Suara mendesing. Bang! Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan menamparkan kepala lelaki tua itu dengan telapak tangannya. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lelaki tua itu memuntahkan darah dan mati di tempat. Seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 tidak memiliki perlawanan di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen sebenarnya berani menamparkan lelaki tua itu sampai mati di depan Penasihat Kekaisaran. Penatua kedua, Baishan yang terluka parah meraung kesedihan dan kegilaan. Feng Wuchen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku menjadi hantu. Ah! Kekuatannya yang menakutkan sekali lagi mengejutkan Penasihat Kekaisaran dari Kerajaan Awan Jatuh. Baishan, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Biarpun mereka bisa menyelamatkanmu, mereka hanya akan melibatkan orang yang menyelamatkanmu, dan kalian semua pada akhirnya akan tetap mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Setelah membunuh seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-8 dengan satu serangan telapak tangan, Feng Wuchen melanjutkan dengan serangan telapak tangan ke arah Baishan. Bang! Uh! Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Baishan memuntahkan seteguk darah saat posisi jantungnya runtuh. Seorang ahli dari satu generasi telah jatuh. Penasihat Kerajaan Kekaisaran Awan Jatuh yang ada di dekatnya sangat ketakutan. Kekuatan Feng Wuchen terlalu menakutkan. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak dan hanya bisa menyaksikan Feng Wuchen membunuh Baishan dan sesepuh sekte bintang kutub. Mereka jelas sudah lama tiba di kota tanpa tanding dan hanya menyaksikan pertempuran dari bayang-bayang. Mereka hanya keluar untuk menghentikan Baishan ketika mereka melihat Baishan terbunuh. Mereka awalnya berpikir bahwa dengan status mereka sebagai penasihat Kekaisaran, mereka setidaknya dapat menghalangi Feng Wuchen, tetapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa Feng Wuchen tidak menganggap serius mereka penasihat Kekaisaran, sama sekali. Setelah membunuh Baishan, Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan Baishan dan melemparkannya ke Huan Yang. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, hadiahi saudara-saudara. Terima kasih, Komandan. Huan Yang dan yang lainnya sangat bersemangat. 197 Jika bukan karena dia adalah pengajar negara Kekaisaran Loyun, Feng Wuchen akan membunuhnya karena dia dan tetua Sekte Polaris datang untuk mendukung Baishan. Pengajar negara percaya bahwa Feng Wuchen dapat melakukannya karena karakter Feng Wuchen yang galak. Unggung pengajar negara basah oleh keringat dingin. Untungnya, dia telah melihat dunia dan merasa tenang. Pengajar negara, kembalilah dan beritahu Kaisar Kekaisaran Loyun untuk tidak ikut campur dalam urusan Sekte Polaris. Anda bisa pergi sekarang, kata Feng Wuchen dengan dingin sambil melirik ke arah pengajar negara. Setelah itu, Feng Wuchen berbalik dan pergi. Dia memerintahkan para prajurit, tiga hari kemudian, ikuti saya ke Kekaisaran Loyun dan hancurkan Sekte Polaris. Hancurkan Sekte Polaris. Hancurkan Sekte Polaris. Para prajurit meraung, dan suara mereka mengguncang langit. Pengajar negara Kekaisaran Loyun sangat ketakutan dan pergi dengan ekor di antara kedua kakinya. Lusinan pembangkit tenaga listrik tewas secara tragis, dan semua rampasan diberikan kepada prajurit kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam. Chen Er, bagaimana lukamu? Xiao Qingqing berlari ke arahnya dan bertanya dengan cemas. Ibu, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Luka ini akan segera sembuh, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Itu bagus. Itu bagus. Xiao Qingqing menghela nafas lega. Pertarungan sengit tadi telah membuatnya takut. Bibi Xiao, saudara Feng sangat kuat dan memiliki artefak surgawi yang lebih rendah. Dia pasti baik-baik saja, kata Liu Qingyang sambil tersenyum. Feng Qianyang berkata dengan serius, berkat Pagoda Sembilan Kosmos. Kalau tidak, dengan kekuatan Wuchen saat ini, dia tidak akan mampu mengalahkan Baizan. Tetua Agung benar, meskipun kekuatanku telah meningkat, aku masih bukan tandingan seseorang di tahap asal surga. Feng Wuchen tersenyum dan memandang Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen bertanya dengan prihatin, Xiao Xiao, apa kabar? Xiao Xiao baik-baik saja, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum. Luka-lukanya telah sembuh total. Bahkan Feng Wuchen tidak dapat dibandingkan dengan kecepatan pemulihannya yang luar biasa. Kakak Feng, ada apa dengan kekuatanmu barusan? Ling Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangan semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Mendengar itu, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, ini adalah berkah tersembunyi. Berkat Baizan, saya bisa menerobos ke tahap kedua. Ini adalah berkah tersembunyi. Tahap kedua, Kaisar Merah dan Huan yang terkejut. Ada tahap kedua. Bukan, bukan-bukan-bukan itu. Saya ingin mengembangkan tahap kedua. Liu Qingyang berkata dengan penuh semangat. Setelah pertempuran berakhir, Feng Wuchen dan yang lainnya kembali ke Feng Klan Kota Peerless. Ratusan tentara paling elit Kekaisaran ditempatkan di Kota Peerless. Mereka pergi ke Faling Cloud Empire untuk memusnahkan Sekte Bintang Kutub tiga hari kemudian. Feng Wuchen perlu pulih secepat mungkin. Berita tentang Master Sekte Bintang Kutub dibunuh oleh Jenderal Feng Wuchen dari Kekaisaran Peerovire disebarkan oleh para ahli dari berbagai kekuatan, dan dengan cepat menyapu empat kerajaan besar dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Para kaisar dan petinggi dari empat kerajaan besar, berbagai kekuatan, dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya sangat terkejut dengan berita ini. Master Sekte Bintang Kutub adalah seorang ahli di tahap asal surgawi tingkat pertama. Kekuatannya begitu kuat sehingga sangat menakutkan. Tapi ahli yang menakutkan seperti itu sebenarnya dibunuh oleh Jenderal Kerajaan Peerovire. Yang paling menakutkan mereka adalah Feng Wuchen benar-benar membunuh Baishan dengan budidayanya di tahap inti asal tingkat ketujuh. Nama Feng Wuchen sudah lama terkenal di empat kerajaan besar. Kini setelah berita ini tersebar, bisa dikatakan terjadi keributan di empat kerajaan besar. Selain kabar tersebut, ada kabar lain yang tersebar. Dalam tiga hari, Feng Wuchen secara pribadi akan memimpin tentara paling elit Kekaisaran-Kekaisaran Awan Jatuh untuk memusnahkan Sekte Bintang Kutub. Seluruh Sekte Bintang Kutub berada dalam kepanikan. Pemimpin dan tetua Sekte telah meninggal secara tragis di tangan Feng Wuchen. Tidak ada seorang pun di Sekte yang bisa melawan Feng Wuchen. Murid-murid yang lebih pengecut telah meninggalkan gunung untuk melarikan diri demi hidup mereka. Kaisar Kerajaan Bulan Air tidak bisa lagi duduk diam. Feng Wuchen memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Tanpa ahli tahap asal surgawi yang lebih kuat, ia hanya mendekati kematian. Kaisar Kerajaan Langit bela diri dan Kaisar Awan jatuh gemetar ketakutan. Dan dengan basis budidaya mereka, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat membunuh Baisan. Pada saat yang sama, Sekte Taiksu, Sekte Awan Fantasi, Sekte Guntur Angin, dan kekuatan besar lainnya mulai panik. Mereka semua telah menyinggung Feng Wuchen, dan Feng Wuchen pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka hanya punya dua jalan untuk diambil. Yang pertama adalah bergabung melawan Feng Wuchen. Hanya dengan cara itulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah melarikan diri. Namun, semua Sekte yang kuat memiliki sejarah seratus tahun. Bagaimana mereka bisa rela melarikan diri dengan nyawa mereka? Meninggalnya Baisan memberikan efek cerah. Para penggarap independen yang kuat dari berbagai kerajaan sangat ketakutan sehingga mereka tidak berani menyerang. Mereka tidak berani lagi menginginkan Pagoda Sembilan Kosmos. Orang-orang yang mencoba mencuri Pagoda Sembilan Kosmos semuanya telah mati di tangan Feng Wuchen. Satu orang meninggal, dua orang meninggal, puluhan orang tewas. Tidak ada seorang pun yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Di Istana Kekaisaran-Kekaisaran Yan Huo, Duan Tianhun dan Eselon atas lainnya terkejut ketika mendengar berita itu. Penasihat Kekaisaran, Baisan benar-benar dibunuh oleh Feng Wuchen. Duan Tianhun bertanya dengan tidak percaya. Itu benar sekali. Pangeran dan saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Kekuatan pemimpin besar sangat menakutkan. Baisan menggunakan semua kekuatannya tetapi tidak mampu melawan pemimpin besar. Yang Tianxian berkata dengan sungguh-sungguh. Dia masih sedikit takut ketika mengingat pertempuran sengit itu. Dapatkah budidaya di puncak tingkat ketujuh tahap inti asal benar-benar membunuh seniman bela diri tahap asal surgawi? Duan Tianhun masih tidak berani mempercayainya. Bahkan jika Feng Wuchen memiliki harta ajaib yang kuat, Duan Tianhun masih sulit mempercayainya. Sebagai seniman bela diri tahap asal surgawi, dia tahu betapa mengerikannya seorang seniman bela diri tahap asal surgawi. Saya benar-benar tidak berani percaya bahwa pemimpin besar dapat membunuh seniman bela diri tahap asal surgawi. Semua eselon atas menelan ludah mereka karena ketakutan, dan wajah mereka pucat. Setelah sekian lama, Duan Tianhun menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Feng Wuchen anak ini benar-benar mengesankan. Dia benar-benar melakukannya. Kematian Baisan pasti akan mengejutkan monster-monster tua itu. Situ Zen Tian melanjutkan, Kaisar, pemimpin besar telah memberikan perintah untuk pergi ke Kekaisaran Awan Jatuh tiga hari kemudian untuk menghancurkan Sekte Bintang Kutub. Oh, tiga hari kemudian, sangat cepat, Duan Tianhun sangat terkejut. Duan Tianhun terkejut ketika dia berkata, dia baru saja membunuh Baisan, dan sekarang dia ingin menghancurkan Sekte Bintang Kutub. Anak ini benar-benar kejam. Bahkan saya terkejut, sekarang Baisan sudah mati, Sekte Kutub vitalitas Sekte Bintang telah rusak parah. Menghancurkan Sekte Bintang Kutub bukanlah masalah sama sekali. Setelah berpikir sejenak, mata Duan Tianhun tiba-tiba berbinar seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan dia berkata, Tiga hari kemudian. Waktu tiga hari sudah cukup untuk menyebarkan berita ke empat kerajaan besar. Sepertinya anak ini Feng Wuchen sengaja menyebarkan berita tersebut. Sengaja menyebarkan beritanya, para eselon atas saling memandang. Duan Tianhun berkata sambil tersenyum, ketika berita itu menyebar ke seluruh empat kerajaan besar, pembangkit tenaga listrik dari berbagai kerajaan mungkin akan kembali untuk menyaksikan pertempuran tiga hari kemudian. Feng Wuchen bermaksud membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan menggunakan kutub. Sekte Bintang untuk menghalangi berbagai kekuatan. Bunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet. Kaisar, bukankah pemimpin besar itu terlalu sombong? Dengan cara ini, saya khawatir tiga kerajaan besar akan marah besar. Ketika situasi menjadi tidak terkendali, perang tidak dapat dihindari. Tuan Jiang benar, saya pikir tindakan pemimpin besar akan menimbulkan ketidakpuasan di antara berbagai kerajaan. Saya khawatir pemimpin besar kemungkinan besar akan mati. Pemimpin besar, Anda tidak boleh melakukan ini. Karena insiden pagoda sembilan kosmos, pemimpin besar telah menyinggung tiga kerajaan besar. Saya khawatir ketiga kerajaan akan diam-diam membunuh Anda. Pemimpin besar adalah orang jenius nomor satu di dunia. Kerajaan kita, dan dia akan bermanfaat bagi pertumbuhan kerajaan kita. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Para pejabat semua khawatir. Pertama, mereka merasa Feng Wuchen terlalu sombong. Kedua, mereka khawatir dia tidak akan bisa kembali. Lagi pula, Feng Wuchen telah menyinggung tiga kerajaan besar, dan banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai kerajaan. Ingin merebut pagoda kosmos sembilan kali lipat, perjalanan Feng Wuchen pasti akan sangat berbahaya. Kekhawatiran para pejabat tersebut bukan tanpa alasan. Kaisar dari berbagai kerajaan ingin melenyapkan Feng Wuchen dan menghilangkan ancaman mereka. Berita itu sudah menyebar. Begitu Feng Wuchen memasuki kekaisaran Loyun, itu sama saja dengan memasuki bahaya yang jauh. Tak satupun dari kekaisaran akan melewatkan kesempatan seperti itu. Mungkin kekaisaran Loyun akan menjadi pihak pertama yang mengambil tindakan. Di atas tahta, Duan Tianhun mengerutkan kening dan berkata dengan anggun, Feng Wuchen sangat kuat. Hanya ada kurang dari lima orang di empat kerajaan besar yang bisa membunuhnya. Feng Wuchen sangat berhati-hati, dan dia tidak akan membahayakan dirinya sendiri. Di antara pembangkit tenaga listrik dari empat kerajaan besar, tidak banyak yang telah mencapai alam asal langit. Hanya ada dua orang yang lebih kuat dari Baishan. Salah satunya adalah kaisar kekaisaran Suyue, Lei Zhen Feng, dan yang lainnya adalah pemimpin sekte Taeksu. Keduanya berada di alam asal langit tingkat kedua. Baishan sangat kuat, tapi dia mati di tangan Feng Wuchen. Selain dua pembangkit tenaga listrik alam asal langit, siapa lagi yang bisa mengalahkan Feng Wuchen? Aura yang luas menyebar. Duan Tianhun berkata dengan dingin, Tiga hari kemudian, saya akan pergi sendiri. Saya ingin melihat siapa yang berani menyerang Feng Wuchen. Huh. Kami akan pergi bersama kaisar. Yang Tianxian dan Situ Zhen Tian berkata bersamaan. Mereka lega karena Duan Tianhun akan pergi sendiri. Meski para pejabat di bawahnya masih khawatir, namun mereka tak berani mengajukan keberatan. Tidak ada yang tahu apakah para pejabat ini benar-benar mengkhawatirkan keselamatan Feng Wuchen. Mungkin mereka hanya khawatir keluarga mereka akan terkena dampak jika perang terjadi. Setelah berita menyebar ke seluruh kekaisaran dan kekuatan, banyak pembangkit tenaga listrik telah mendengarnya dan pergi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ini adalah hari di mana Feng Wuchen berkata dia akan menghancurkan sekte polaris. Di luar rumah keluarga Feng di kota Wushuang, ratusan tentara elit memenuhi jalan. Mereka berada dalam formasi yang rapi. Aura berdarah besi mereka sangat menakjubkan dan agung. Melihat ratusan tentara elit, Feng Wuchen berkata dengan serius, hari ini adalah hari di mana sekte polaris akan dihancurkan. Hancurkan sekte polaris. Jangan biarkan siapapun hidup. Hancurkan sekte polaris. Hancurkan sekte polaris. Para prajurit berteriak dengan keras. Suara mereka mengguncang langit dan bergema di kota Wushuang. Gelombang aura pembunuh berdarah besi menyebar, membuat orang gemetar ketakutan. Naiklah kudanya. Feng Wuchen berteriak. Semua prajurit menaiki kudanya. Gerakan mereka lincah dan terlatih. Dipimpin oleh Feng Wuchen, ratusan tentara berangkat dari kota Wushuang. Suara kuku besi menggugah hati masyarakat di kota Wushuang. Itu adalah Pedang Kekaisaran, Penjaga Kekaisaran. 198 Para eselon atas keluarga kerajaan, para ahli kekuatan besar, dan banyak pembudidaya nakal semuanya bergegas ke sekte polaris Kekaisaran Loyun. Kematian Baishan membawa banyak kejutan. Banyak ahli yang ingin melihat kekuatan Feng Wuchen dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka ingin melihat apakah itu benar-benar menakutkan. Pemimpin sekte teksu, pemimpin sekte guntur angin, pemimpin sekte awan fantasi, dan para penggarap tahap asal langit lainnya semuanya terkejut. Berita tentang Feng Wuchen yang menghancurkan sekte polaris memang telah menarik banyak ahli. Kemanapun kuku besi Kekaisaran lewat, orang-orang akan bersemangat. Ketika kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam tiba di perbatasan Kekaisaran, semua prajurit turun dan mengikuti Feng Wuchen ke wilayah Kekaisaran Loyun. Para jenderal dan tentara Kekaisaran Loyun yang menjaga perbatasan ketakutan. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Kekuatan menakutkan Feng Wuchen seperti Kaisar kelima. Sejumlah besar ahli telah memasuki Kekaisaran Loyun. Ada banyak ahli di perbatasan Kekaisaran Loyun. Feng Wuchen menyembunyikan auranya. Saya tidak bisa melihat seberapa dalam kultifasinya, tetapi rumor tersebut seharusnya benar. Kavaleri api bayangan langit dan pasukan bendera hitam Kekaisaran Pyrofire sangat kuat. Aku belum pernah melihat prajurit sekuat ini. Bahkan Kerajaan Bulan Air tidak memiliki prajurit sekuat itu. Mereka memang prajurit paling elit di Kerajaan Pyrofire. Banyak ahli yang terkejut dengan kekuatan Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam. Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam jelas merupakan yang terkuat di empat negara. Saat ini, banyak ahli dari berbagai negara telah berkumpul di pegunungan dekat Sekte Polaris. Mereka semua diam-diam menunggu kedatangan Feng Wuchen. Di Sekte Polaris, setelah mengetahui bahwa Penatua Bai Sanhe telah terbunuh dan Feng Wuchen datang untuk menghancurkan Sekte Polaris tiga hari lalu, para murid pengecut telah melarikan diri. Tuan muda dari keluarga mereka juga telah dipanggil kembali oleh keluarga mereka. Seperti kata pepatah, ketika bencana besar datang, semua orang mengungsi. Masih banyak murid yang berjuang. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak ingin meninggalkan Sekte Polaris. Begitu mereka melarikan diri, apa yang akan terjadi pada budidaya mereka di masa depan? Tapi jika mereka tidak melarikan diri, siapa yang bisa mengalahkan Feng Wuchen? Mereka hanya akan mendekati kematian jika mereka tetap tinggal. Masih ada waktu untuk melarikan diri. Begitu Feng Wuchen dan prajurit paling elit di Kekaisaran tiba, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Masih ada ribuan murid di Sekte Polaris, tetapi wajah mereka pucat dan ketakutan. Aku, ayo kita lari demi hidup kita juga. Aku benar-benar tidak tahan dengan ketakutan seperti ini. Seorang murid berkata dengan ngeri, seluruh tubuhnya gemetar. Tetua, kita tidak bisa. Berlari. Lusinan murid berlari menuruni gunung, dan petinggi klan Polaris tidak menghentikan mereka. Sekte Polaris Polaris. Dengan kematian Baishan, Sekte Polaris telah kehilangan hak untuk sejajar dengan Kekaisaran. Sekte Polaris sudah selesai kali ini. Jika mereka tidak lari sekarang, mereka pasti akan mati saat Feng Wuchen tiba. Feng Wuchen adalah seorang jenius yang menakutkan. Saya khawatir Kekaisaran tidak ingin melihat Feng Wuchen menjadi lebih kuat. Begitu dia mengancam kepentingan mereka, mereka tidak akan ragu untuk melenyapkannya. Saat Feng Wuchen melangkah ke Kekaisaran Loyun, dia seperti anak domba di mulut harimau. Tidak akan sulit bagi pembangkit tenaga listrik Kekaisaran untuk membunuhnya. Banyak pembangkit tenaga listrik di sekitar puncak gunung Sekte Polaris sedang berdiskusi dengan suara pelan. Di suatu tempat dalam kegelapan, Duan Tianhun, Yang Tianxian, dan Situzentian telah tiba di dekat Sekte Polaris. Selain mereka, para Kaisar dan pemimpin Kekaisaran juga telah tiba, tetapi mereka tidak muncul. Pegunungan itu sunyi senyap, seolah-olah udara dipenuhi aura kematian. Semua orang menunggu kedatangan Feng Wuchen. Suara mendesing. Setelah sekian lama, seberkas cahaya kemasan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Aura sombong datang dengan cepat, disertai ledakan keras. Cahaya kemasan semakin kuat dan kuat. Dia di sini, pembangkit tenaga listrik yang merasakannya menjadi gugup. Aura sombong itu penuh dengan pencegahan. Saat ini, perhatian semua orang terfokus pada langit. Sesaat kemudian, sebuah pagoda emas, yang tingginya lebih dari 100 kaki, muncul di langit di atas Sekte Polaris. Kekuatan penekan yang sangat mengerikan mengalir deras. Para petinggi dan murid Sekte Polaris terkejut. Pagoda itu adalah pagoda kosmos sembilan kali lipat. Semua orang di empat kerajaan telah mendengar tentang keberadaan pagoda sembilan kosmos. Namun, ini adalah pertama kalinya kebanyakan orang melihatnya. Mata mereka penuh ketakutan. Aura yang sombong dan kekuatan penekan yang mengerikan bahkan bisa menekan kekuatan inti sejati dari mereka yang menonton dari puncak gunung Sekte Polaris. Ini adalah pertama kalinya bagi kebanyakan orang melihat senjata ajaib yang begitu mengerikan. Apakah ini pagoda kosmos sembilan kali lipat? Bahkan para penggarap di tahap asal surga tidak dapat menahan kekuatan penekan yang begitu sombong. Pemimpin Sekte dari Sekte Taiksu terkejut. Aura yang mengerikan. Apakah ini artefak surgawi rendah? Ini sangat kuat. Pantas saja Baishan dibunuh oleh Feng Wuchen. Pemimpin Sekte dari Sekte Awan Fantasi juga terkejut. Artefak langit rendah benar-benar mengerikan. Pantas saja ketiga kaisar menekan Duan Tianhun untuk memaksa Feng Wuchen menyerahkan pagoda sembilan kosmos. Pemimpin Sekte dari Sekte Guntur Angin terkejut. Tiga kaisar dalam kegelapan tampak muram. Hanya Duan Tianhun yang tersenyum. Serangan Feng Wuchen terhadap Sekte Polaris benar-benar mengerikan. Duan Tianhun juga menantikan untuk melihat keluarga besar dan Sekte dari berbagai kerajaan dikejutkan. Dia ingin menunjukkan kepada mereka kekuatan kekaisaran Yan Huo. Kaisar, apakah kita benar-benar tidak akan ikut campur? Pengajar negara diam-diam bertanya kepada Kaisar Sekte Luoyun. Kaisar Sekte Luoyun sangat marah. Feng Wuchen telah membunuh Baishan dan sesepuh Sekte Polaris. Dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada Kaisar Sekte Luoyun. Sekarang, Feng Wuchen telah memimpin pasukannya ke Sekte Luoyun. Bagaimana mungkin Kaisar Sekte Luoyun tidak marah? Namun, Feng Wuchen begitu kuat sehingga Kaisar Sekte Luoyun tidak dapat berbuat apapun terhadap Feng Wuchen. Kita lihat saja, Kaisar dari Sekte Luoyun berkata dengan marah. Suara mendesing. Saat Menara Universal sembilan kali lipat muncul di langit di atas kelan polaris, tak terhitung banyaknya penggarap yang masih dalam keadaan panik. Di kejauhan, ledakan sonic yang lebih keras terdengar, dan seberkas cahaya kemasan melesat dari langit. Puncak tahap inti asal tingkat ke-7. Feng Wuchen ada di sini. Seru seseorang. Wajahnya semakin terkejut. Semua pembangkit tenaga listrik merasakan aura yang melonjak dan keras. Itu adalah aura Feng Wuchen. Dan, setelah memasuki wilayah Kekaisaran Luoyun, Feng Wuchen tidak menyembunyikan basis budidayanya. Karena dia ingin mengejutkan pembangkit tenaga listrik dari berbagai kerajaan, tidak perlu menyembunyikan basis budidayanya. Selain itu, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah selain aura basis budidayanya, Feng Wuchen juga memiliki aura yang menakutkan dan haus darah. Itu membuat takut banyak orang. Ketika para petinggi dan murid Sekte Polaris merasakan aura menakutkan ini, keputus asaan muncul di mata mereka. Ada apa dengan aura menakutkan ini? Aku merasa jiwaku gemetar. Itu armor perang Feng Wuchen. Saya tidak tahu terbuat dari bahan apa. Kudengar Feng Wuchen adalah pengrajin senjata kelas 5 yang bisa membuat artefak dengan pikiran. Saya khawatir battle armor adalah harta karun ajaib yang dia sempurnakan sendiri. Banyak ahli yang hadir merasa ngeri. Pegunungan yang awalnya sepi langsung meledak menjadi keributan. Suara mendesing. Setelah beberapa kilatan, Feng Wuchen muncul di langit di atas Sekte Polaris. Dia mendarat dengan mantap di atas pagoda dan menatap Sekte Polaris. Feng Wuchen terbang di langit. Sepasang sayap hitam yang aneh dan menakutkan terkondensasi di punggungnya. Dia agung dan mendominasi seolah-olah dewa telah turun. Ketika Feng Wuchen muncul, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang ketakutan langsung terdiam. Tatapan ketakutan mereka tertuju pada pemuda berusia 17 atau 18 tahun. Dalam kegelapan, Lei Jue menatap Feng Wuchen. Dia masih tidak percaya. Seorang seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7 benar-benar dapat membunuh seorang seniman bela diri tahap asal surgawi. Lei Jue setidaknya lebih jelas daripada kebanyakan orang tentang kekuatan Feng Wuchen. Bahkan jika Feng Wuchen melangkah ke puncak tahap inti asal tingkat ke-7, Lei Jue masih tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat membunuh Baishan. Feng Wuchen baru saja muncul ketika ledakan sonic lainnya terdengar. Cahaya umu terbang dan mendarat di samping Feng Wuchen. Itu diliputi aura yang kuat. Orang yang datang adalah Ling Xiao Xiao, seniman bela diri tahap inti asal tingkat ke-7. Jenius menakutkan lainnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Gadis kecil itu sebenarnya berada di puncak tahap inti asal tingkat ke-7. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Wus! Saat Ling Xiao Xiao terbang, ratusan tentara melintas dari kaki gunung Sekte Polaris. Mereka seperti sekelompok besar monyet dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, ratusan tentara muncul di segala arah alun-alun Sekte Polaris. Niat membunuh berdarah besi menyebar dan memenuhi seluruh lapangan. Jangan biarkan satu pun hidup. Membunuh. Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Dia tidak menyanyiakan nafasnya. Bunuh tanpa ampun. Huan Yang dan Luan Sen berteriak keras. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Membunuh. Para prajurit langsung meraung marah. Gelombang niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Para prajurit mengerumuni dan gelombang energi yang kuat meledak. Membunuh. Seorang tetua meraung dengan marah. Mereka sudah tidak punya cara untuk mundur dan hanya bisa bertarung dengan nyawa mereka sebagai taruhannya. Jika petinggi dan murid Sekte Polaris ingin melarikan diri, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Mengapa mereka tetap tinggal? Namun, demi reputasi Sekte Polaris dan reputasi pribadi mereka, mereka lebih memilih mati dalam pertempuran daripada menanggung keburukan. Wuss. Ci-ci-ci. Pasukan kavaleri api bayangan surga dan tentara bendera hitam berteleportasi dan dengan gila-gilaan membantai ribuan murid Sekte Polaris. Kecepatan mereka sangat mengerikan. Kemana pun mereka lewat, banyak murid meninggal secara tragis. Tentara bendera hitam Kerajaan Api dan pasukan kavaleri api bayangan surga membantai dengan gila-gilaan. Kecepatan mengerikan mereka membuat takut pembangkit tenaga listrik di sekitarnya hingga ekstrim. Mereka semua tercengang. Ini, apakah ini prajurit paling elit di Kerajaan Api-Api? Teknik gerakan apa yang mereka kembangkan? Bagaimana ini mungkin? Kekuatan mereka terlalu menakutkan. Belum lagi banyaknya pembangkit tenaga listrik, berbagai kaisar dan pemimpin kekuatan berbagai negara juga terkejut dan tercengang. Mereka tidak pernah tahu bahwa tentara paling elit Kerajaan Api-Api sebenarnya sangat menakutkan. Ribuan murid Sekte Polaris tewas dengan kecepatan yang mengerikan. Bahkan murid tahap inti asal tingkat keempat atau kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun dari kaisar merah. Kapan pasukan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam menjadi begitu menakutkan? Dalam kegelapan, Lei Zhenfeng memandang Sekte Polaris dengan heran. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. 199. Kekuatan kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam membuat takut para kaisar negara lain. Dengan tentara elit yang begitu kuat, siapakah di antara para jenderal dan tentara dari berbagai negara yang bisa menandingi mereka? Bahkan Kerajaan Bulan Air tidak memiliki tentara elit seperti itu. Jika terjadi perang, kedua prajurit elit Kekaisaran Yan Huo ini pasti akan menjadi tulang punggung pasukan. Para ahli di pegunungan sekitar Sekte Polaris menyaksikan dengan ngeri saat kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam membantai murid-murid Sekte Polaris. Bau darah yang kental memenuhi udara. Mata para prajurit itu merah, dan tubuh mereka berlumuran darah murid-murid Sekte Polaris. Mereka tampak menakutkan. Keberadaan mereka seperti sekawanan serigala, ganas dan bengis. Dalam beberapa menit, alun-alun Sekte Polaris dipenuhi mayat dan sungai darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Para murid Sekte Polaris melarikan diri karena ketakutan. Mereka begitu ketakutan hingga nyali mereka patah. Seluruh Sekte Polaris dipenuhi dengan jeritan dan teriakan minta tolong. Metode kejam Feng Wuchen membuat para petinggi Sekte Polaris gemetar ketakutan. Dalam sekejap, Feng Wuchen muncul di tangga istana Master Sekte Polaris. Dia menatap para petinggi dengan dingin. Tak satu pun dari mereka yang berani bergerak. Apakah kamu ingin bunuh diri, atau kamu ingin aku melakukannya sendiri? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Feng Wuchen, jangan melangkah terlalu jauh. Ini adalah kekaisaran Loyun, bukan kekaisaran Yan Huomu. Para murid Sekte Polaris tidak bersalah, kata tetua ketiga dengan marah dan menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, terus kenapa? Sekte Polaris menindas keluarga Feng. Singlan bahkan menyerangku dua kali, mencoba merebut pagoda sembilan kosmos. Apa salahnya aku menghancurkan Sekte Polaris? Jika akulah yang tewas dalam pertempuran dengan Bai San, aku khawatir semua orang di keluarga Feng akan mati. Saudara Feng, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Bunuh mereka, Liu Qingyang berteriak dengan marah. Feng Wuchen mengeluarkan pedang dewa naga tertinggi dan menunjuk ke salah satu petinggi. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Saya. Chi. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara. Tanpa menunggu dia berbicara, Feng Wuchen telah mengayunkan pedangnya ke leher pria itu, berdarah dingin dan tanpa ampun. Bagaimana denganmu? Feng Wuchen menunjuk pejabat tinggi lainnya dan bertanya. Tatapan dinginnya membuat pejabat tinggi itu gemetar ketakutan. Jangan, jangan bunuh aku, pejabat tinggi itu sangat ketakutan hingga kakinya berubah menjadi jeli. Chi. Feng Wuchen tanpa ampun menebas dengan pedangnya, dan orang lain mati di bawah pedang Feng Wuchen. Feng Wuchen bertanya kepada mereka satu per satu. Apakah mereka menjawab atau tidak, mereka semua akan mati. Hanya tetua ketiga dari sekte polaris yang tersisa. Para petinggi klan polaris sangat ketakutan. Meskipun mereka cukup kuat, mereka tidak berani melakukan apapun. Giliranmu, bicaralah, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Feng Wuchen dengan dingin bertanya sambil mengarahkan pedang dewa naga tertingginya ke tetua ketiga. Dia menatap dingin ke arah tetua ketiga klan polaris. Yang terakhir ketakutan sekaligus marah. Tetua ketiga tiba-tiba mengedarkan asal sejatinya dengan sekuat tenaga dan hendak meledakkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mata Feng Wuchen bersinar karena kedinginan. Sosoknya kemudian melintas dan menghilang dalam sekejap mata. Cii. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, pedang dewa naga tertinggi berlumuran darah, dan tetua ketiga perlahan-lahan roboh. Tanpa disadari, ada bekas darah di leher tetua ketiga. Tetua ketiga tahap inti asal tingkat ke-6 bahkan tidak tahu bagaimana dia mati. Ketiga, tetua ketiga sudah mati. Tuan Komandan, ampuni kami. Para murid sekte polaris bahkan lebih ketakutan. Banyak dari mereka mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Huan yang menjawab dengan dingin. Apa yang menunggu para murid yang berlutut dan memohon belas kasihan tetaplah kematian. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam berdarah dingin dan tanpa ampun. Karena Feng Wuchen memberi perintah untuk tidak menyayangkan siapapun, mereka pasti tidak akan berhati lembut dan tidak akan membiarkan siapapun pergi. Meneguk. Metode Feng Wuchen yang kejam dan tanpa ampun membuat takut banyak pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran tersebut. Mereka memandang Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat setan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ribuan murid sekte polaris dibantai. Seluruh sekte polaris dipenuhi dengan mayat. Tuan Komandan, sekte polaris telah dimusnahkan sepenuhnya. Huan yang dengan hormat melaporkan. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi sekte polaris. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dengan kepakan sayapnya, sosok Feng Wuchen perlahan naik ke langit. Hancurkan istana. Luan Sen berteriak. Bum bu bum. Leng weng. Para prajurit mengedarkan asal sejati mereka dan menggunakan keterampilan bela diri mereka. Gelombang dingin yang kejam dengan ganas membombardir istana megah sekte polaris. Istana itu runtuh satu demi satu dan berguncang terus-menerus, menimbulkan awan debu yang besar. Beberapa menit kemudian, semua istana sekte polaris dihancurkan dan diubah menjadi reruntuhan. Tidak ada lagi teriakan atau teriakan minta tolong. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya yang menyaksikan pertempuran dari segala arah sangat ketakutan sehingga mereka tidak dapat berbicara. Setelah pertempuran ini, kedua pasukan elit ini cukup membuat setiap negara gemetar ketakutan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ribuan murid sekte polaris telah terbunuh. Seberapa mengerikankah kecepatan pembantaian ini? Kavaleri api bayangan surgawi dan tentara bendera hitam kekaisaran Yan Huo sudah cukup untuk mengalahkan pasukan setiap negara. Mereka seharusnya dilatih oleh Feng Wuchen. Keterampilan gerakan yang mereka gunakan persis sama dengan Feng Wuchen, imperial penasihat kerajaan bulan air berkata dengan sungguh-sungguh dalam kegelapan. Kedua pasukan elit ini tidak seperti dulu lagi. Jika mereka dipimpin oleh Ye Chang Kiong, tidak ada seorang pun di kekaisaran kita yang dapat menandingi mereka, kata Grand General sambil mengerutkan kening. Dia takut. Ekspresi Lei Zhen Feng serius. Metode kejam Feng Wuchen memang mengejutkannya, tapi dia tidak mengatakan apapun. Susrain, dengan kekuatanmu, membunuh Feng Wuchen sangatlah mudah. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya? Pria ini terlalu menakutkan. Jika kita tidak bertindak sekarang, ketika dia menjadi lebih kuat, kita tidak akan bisa melakukan apapun padanya, kata sesepuh lainnya dengan muram di tempat gelap lainnya. Feng Wuchen memimpin pasukan untuk menghancurkan sekte polaris. Dia seperti anak domba di sarang harimau. Apakah menurutmu Duan Tianhun tidak akan mengikutinya? Susrain Sekte Taiksu mengerutkan kening. Jika hanya Feng Wuchen, penguasa Sekte Taiksu tidak akan khawatir. Namun, jika Duan Tianhun terlibat, segalanya akan berbeda. Setelah jeda singkat, Susrain Sekte Taiksu melanjutkan, Feng Wuchen belum mencapai tahap asal langit. Dia bukan ancaman bagi kita. Kaisar, cepat berikan perintah untuk membunuh Feng Wuchen dan musnahkan dua pasukan elit Kekaisaran Yan Huo. Jenderal itu mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia tidak tahan lagi. Feng Wuchen memimpin kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam ke Kekaisaran Loyun untuk menghancurkan Sekte Polaris. Dia sangat arogan dan tidak menganggap serius Kekaisaran Loyun sama sekali. Jika mereka tidak bertindak sekarang, bukankah Kekaisaran akan kehilangan muka? Tidak, Feng Wuchen memusnahkan Sekte Polaris dengan meriah. Ini tidak sesederhana menjadi sombong. Jika kita bertindak sekarang, target Feng Wuchen selanjutnya adalah kerajaan kita. Penasihat Kekaisaran berkata dengan serius. Dia tidak setuju dengan kata-kata Sang Jenderal. Feng Wuchen sangat kuat. Bahkan mereka yang berada di panggung asal langit bukanlah tandingannya. Jika Kekaisaran Loyun bertindak sekarang, mereka akan mendekati kematian. Terlebih lagi, Kaisar Loyun tidak yakin dia bisa membunuh Feng Wuchen. Karena dia tidak percaya diri, mengapa dia harus memprovokasi dia? Karena Pagoda Sembilan Kosmos, berbagai negara dan kekuatan besar berusaha mencurinya. Mereka telah menyinggung Feng Wuchen, dan tidak ada yang tahu apakah mereka menyesalinya sekarang. Feng Wuchen melayang di udara dan memandang ke pegunungan di sekitar Sekte Polaris. Dia berkata dengan dingin, Sekte Polaris telah dihancurkan. Namun selain Sekte Polaris, masih ada Sekte Taiksu, Sekte Awan Fantasi, dan Sekte Guntur Angin. Saya akan menyelesaikan masalah lama bersama Anda satu per satu. Semua orang di sini harus berasal dari kekuatan besar ini. Silakan kembali dan beritahu Master Sekte Anda bahwa saya, Feng Wuchen, akan mengunjungi mereka secara pribadi suatu hari nanti. Saya hanya menargetkan kekuatan-kekuatan besar ini. Saya berharap keluarga kerajaan dari berbagai kerajaan tidak ikut campur. Selain itu, jika ada yang ingin mencuri Pagoda Sembilan Kosmos, silakan mencobanya. Pagoda itu ada di sini, Feng Wuchen berkata dengan dingin. Senyuman berbahaya muncul di wajahnya. Kata-kata Feng Wuchen sangat arogan, tetapi banyak kultifator kuat yang takut padanya karena klan Polaris adalah contoh yang baik. Selain memperingatkan kekuatan besar dari berbagai negara, Feng Wuchen juga memperingatkan para ahli yang masih ingin mencuri Pagoda Sembilan Kosmos. Jika mereka ingin mati, mereka bisa datang dan mencuri Pagoda Sembilan Kosmos. Alasan dia memusnahkan Sekte Polaris dengan meriah adalah untuk mengintimidasi kekuatan besar dan ahli yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai negara. Sekarang Feng Wuchen telah mencapai tujuannya, tidak ada yang berani mengambil tindakan, termasuk para pemimpin kekuatan utama dan ketiga kaisar. Sekte Master, apa yang harus kita lakukan? Benar saja, Feng Wuchen tidak akan membiarkan ini berlalu. Seorang tetua dari Sekte Awan Fantasi bertanya dengan kaget. Wajah lamanya dipenuhi kepanikan. Sebagai seorang penatua, dia memiliki status yang tinggi. Sekarang dia panik dan kehilangan ketenangannya, orang bisa melihat betapa takutnya dia. Master Sekte Fantasy Cloud Sekte menyipitkan matanya, dan niat membunuh yang tak terlihat melintas di matanya. Dia berkata dengan murung, jika Feng Wuchen berani datang, saya akan pastikan dia tidak kembali. Meskipun kekuatan Feng Wuchen sangat menakutkan, jelas tidak sesederhana yang dibayangkan Feng Wuchen jika dia ingin menghancurkan Sekte Awan Fantasi kita. Namun, kecepatan kultivasi anak ini sangat mengejutkan. Kita harus menyingkirkannya sebelum dia bergerak atau menjadi lebih kuat. Kata tetua agung dengan suara yang dalam, wajah lamanya tanpa ekspresi. Master Sekte dari Sekte Awan Fantasi berkata dengan dingin, jika kita bergabung dengan ketiga tetua, membunuh Feng Wuchen tidak akan menjadi masalah. Namun, melihat anak ini sekarang, menurutku dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seorang surgawi. Pembangkit tenaga listrik tahap asal Master Sekte Fantasi Cloud Sekte juga tidak bisa membayangkannya. Bahkan jika seorang kultivator tahap inti asal tingkat ketujuh memiliki kekuatan yang luar biasa, mustahil untuk bertarung melawan pembangkit tenaga listrik tahap asal surgawi, apalagi membunuh satu orang. Sekte Taeksu dan Sekte Awan Fantasi memiliki kepercayaan diri untuk melawan Feng Wuchen, tetapi Sekte Petir Angin tidak. Meskipun merupakan kekuatan utama Kekaisaran Bulan Air, kekuatannya jauh lebih rendah daripada Sekte Taeksu dan Sekte Awan Fantasi. Jika Feng Wuchen berhasil mencapai Sekte Petir Angin, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, Ketua Sekte Sekte Petir Angin sangat menyesal karena ususnya berubah menjadi hijau. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan kepanikan, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti Master Sekte. Sudah berakhir, Sekte Petir Angin kita sudah selesai. Wajah kedua tetua dipenuhi keputusasaan. Kembalilah dan segera persiapkan hadiahnya. Saya secara pribadi akan pergi ke Klan Feng di kota Wushuang untuk meminta maaf. Saya berharap Feng Wuchen dapat melepaskan Sekte Petir Angin kita, kata Master Sekte dari Sekte Petir Angin dengan ketakutan. Dia sudah tidak bisa memikirkan cara lain, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Ketua Sekte Sekte Petir Angin tidak menyangka bahwa keluarga Kerajaan Kekaisaran Bulan Air akan membantu Sekte Petir Angin jika mereka berada dalam masalah. Melihat tidak ada yang berani berbicara atau bergerak, sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung. Huan Yang, bawa saudara-saudara kembali ke kota Wushuang, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan pagoda sembilan kosmos kembali ke tubuhnya. Kemudian, dia terbang bersama Xiao-Siao. Kembali ke kota Wushuang, teriak Huan Yang, dan ratusan tentara mundur. Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara bendera hitam melakukan debut mereka di hadapan Kaisar dan kekuatan besar dari berbagai negara untuk pertama kalinya. Mereka menunjukkan kekuatan tirani dan teknik gerakan yang menakutkan, menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. 200 Meskipun Kavaleri Api Bayangan Langit dan pasukan bendera hitam hanya memiliki beberapa ratus orang, mereka semua berada di tahap inti asal dan memiliki teknik gerakan yang mengerikan. Beberapa ratus orang sudah cukup untuk membunuh puluhan ribu tentara. Keberadaan mereka sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan, dengan prajurit biasa. Meskipun tiga kerajaan lainnya memiliki pasukan yang lengkap dan jenderal yang kuat, mereka masih kalah jauh jika dibandingkan dengan Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara bendera hitam. Setelah menyaksikan kekuatan Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara bendera hitam, mereka tahu betapa lemahnya para jenderal kerajaan mereka. Justru karena itulah ketiga Kaisar tidak berani menyerang Feng Wuchen. Pada akhirnya, ini masih soal kekuatan. Jika Anda lemah, orang lain akan menindas Anda. Jika Anda kuat, orang lain akan takut pada Anda. Sekarang Feng Wuchen telah menjadi kuat dan bahkan membunuh Ahli Tahap Asal Langit, dan dia memiliki Kavaleri Api Bayangan Langit dan tentara bendera hitam yang kuat di bawahnya, bagaimana mungkin ketiga Kaisar tidak takut. Ketika Feng Wuchen dan Ling Xiaosiao kembali ke wilayah Kekaisaran, Duan Tianhun membawa Yang Tianxian dan Situ Zen Tian terbang. Anak baik, bagus sekali. Tawa bahagia Duan Tianhun terdengar begitu dia terbang. Salam, Tuan, Yang Tianxian dan Situ Zen Tian membungkuk hormat. Melihat Duan Tianhun terbang, Feng Wuchen dan Ling Xiaosiao membungkuk dan berkata, Salam, Kaisar. Tidak perlu bersikap sopan, Duan Tianhun buru-buru berkata, dan senyuman di wajahnya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Setelah Kaisar dan kekuatan dari berbagai kerajaan dikejutkan, dan setelah menunjukkan kekuatan jenderal paling elit Kerajaan Api, Duan Tianhun sangat bersemangat dan berpuas diri. Feng Wuchen, metodemu yang menggelegar mengejutkan Kaisar Bulan Air dan Sekte Taiksu. Duan Tianhun mengacungkan jempol dan memuji. Mendengar ini, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, Pada awalnya, saya khawatir Kaisar Bulan Air atau pemimpin Sekte Taiksu akan menyerang saya. Dengan kekuatan saya, saya tidak akan bisa melukai mereka bahkan jika saya bertarung. Dengan hidupku yang dipertaruhkan. Duan Tianhun menganggup dan berkata dengan serius, kekuatan kedua bajingan tua itu memang menakutkan. Kita harus waspada. Feng Wuchen tersenyum sambil memandang Duan Tianhun. Kaisar, aku ingin pergi ke jurang tanpa batas untuk berkultivasi dan menerobos ke tahap inti asal tingkat ke-8 sesegera mungkin. Haha, Duan Tianhun tertawa gembira, kapan saja. Namun, Anda harus membantu raja ini membuat Huan Yang dan yang lainnya lebih kuat. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam belum menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Oh, Anda masih belum menunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Duan Tianhun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Feng Wuchen dengan kaget. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Aku akan kembali ke ibu kota Kekaisaran dalam tiga hari. Feng Wuchen tersenyum dan pergi bersama Ling Xiao Xiao. Dia masih belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Melihat punggung Feng Wuchen, Duan Tianhun mengerutkan kening dan berkata, Apakah anak ini berbohong kepada saya? Bisakah kedua pasukan elit raja ini menjadi lebih kuat? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam hari ini sudah mengejutkan dan menakutkan berbagai kerajaan. Jika mereka menunjukkan kekuatan yang lebih kuat, bukankah berbagai kerajaan akan ketakutan? Duan Tianhun menjadi bersemangat hanya dengan memikirkannya. Jika memang seperti yang dikatakan Feng Wuchen, apakah Kerajaan Inferno akan takut pada tiga kerajaan lainnya? Kota Tak Tertandingi, Klan Feng Kavaleri Api Bayangan Langit dan Tentara Bendera Hitam telah kembali dari kerajaan awan jatuh. Ratusan tentara berkumpul di halaman belakang Klan Feng. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wuchen berteriak dan mengeluarkan pagoda sembilan kosmos. Cahaya kemasan bersinar di halaman belakang. Sebuah pagoda yang sangat indah muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Aura kuat menyelimuti halaman belakang Klan Feng. Melihat Huan Yang dan yang lainnya, Feng Wuchen berkata dengan serius, Kamu hanya punya waktu satu bulan. Seberapa banyak yang bisa kamu tingkatkan akan bergantung pada keberuntunganmu. Komandan, apakah kita akan berkultivasi di pagoda? Luan Sen bertanya dengan ekspresi kaget. Feng Wuchen menganggup dan berkata, Benar, ada tempat budidaya di pagoda yang dapat membantu Anda meningkatkan budidaya Anda. Mendengar ini, para prajurit sangat gembira dan bersemangat. Feng Wuchen menggerakkan pikirannya dan membawa ratusan tentara ke pagoda sembilan kosmos. Mereka langsung menuju lantai lima. Ruangannya tidak besar, tapi masih bisa menampung ratusan tentara. Di luar angkasa, ada banyak bola energi yang mengambang. Seluruh ruang dipenuhi dengan energi yang sangat besar. Para prajurit terkejut. Mereka semua tercengang. Ini, ruang macam apa ini? Huan yang bertanya dengan kaget. Suaranya bergetar. Energi yang sangat besar. Pagoda sembilan kosmos memiliki ruang lain. Luan Sen menarik nafas dalam-dalam dan terkejut. Komandan, kultivasi Anda meningkat begitu cepat. Mungkinkah Anda menyerap energi murni ini untuk berkultivasi? Energi ini sangat murni. Menyerap energi murni ini untuk berkultivasi akan membantu Anda meningkatkan kultivasi Anda. Tetapi waktunya hanya sebulan. Musuh tidak akan memberi kita terlalu banyak waktu, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Dengan energi murni yang begitu besar, budidaya kita pasti akan mampu menerobos jika kita berkultivasi selama sebulan. Ada harapan untuk menerobos ke tingkat keempat tahap inti asal. Haha. Aku juga bisa menembus tahap kelima tahap inti asal. Aku benar-benar tidak ingin membiarkan anak itu, Kaisar Merah, melampauiku. Para prajurit bersorak kegirangan, dan mereka hanya berharap bisa menyerap semua energi di lantai lima. Para prajurit dengan paksa menekan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka dan berkata dengan hormat, Ini adalah gulungan keterampilan bela diri terbang. Saya mendapat ini dari siau-siau. Meskipun itu hanya keterampilan bela diri tingkat kuning tingkat tinggi, setidaknya itu bisa membuat kalian semua terbang, kata Feng Wuchen. Dengan membalikkan tangannya, sebuah gulungan muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Keterampilan bela diri terbang, semua prajurit terkejut sekali lagi ketika mendengar ini, dan mata mereka dipenuhi hasrat membara. Saat dia melihat para prajurit yang bersemangat, Feng Wuchen tersenyum acuh tak acuh. Pikirkanlah. Jika kalian semua mampu terbang dan memiliki kekuatan yang hebat, bahkan jika ketiga kerajaan lainnya memiliki pasukan seratus ribu orang, apakah mereka akan menjadi tandingan kalian semua? Hanya kalian semua yang cukup untuk menghancurkan seratus ribu tentara. Kaisar Merah, bagikan pil obat dan harta surga dan bumi ini kepada saudara-saudara. Selama bulan ini, kalian semua berkultivasi dengan sekuat tenaga. Sebaiknya kalian menggunakan metode yang saya gunakan untuk melatih kalian semua. Patahkan kaki kalian semua, siapapun yang berani mengendur. Feng Wuchen berkata, dan suaranya menjadi tegas. Iya, pavilion master. Kaisar Merah berkata dengan hormat, dan kemudian dia menyapu Huan Yang dan prajurit lainnya dengan tatapan senang atas kemalangan mereka. Jangan khawatir, komandan. Kami pasti akan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Kami sama sekali tidak akan mengecewakan komandan. Huan Yang, Luan Sen, dan prajurit lainnya berlutut dengan hormat. Kebaikan Feng Wuchen kepada mereka seberat gunung, dan dia tidak meminta imbalan apapun. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang tua kedua mereka. Kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam telah lama menganggap Feng Wuchen sebagai tuan mereka. Bagaimana mereka bisa mengecewakan Feng Wuchen? Pagoda kosmos sembilan kali lipat, saya akan tinggal di klan Feng. Xiao Xiao akan melindungi kalian semua. Dengan adanya Xiao Xiao, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kalian, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Mendengar bahwa Ling Xiao Xiao lah yang akan melindungi mereka, semua prajurit sangat tersentuh. Komandan, apakah Anda akan berkultivasi bersama kami? Luan Sen kemudian bertanya. Aku akan pergi ke Jurang Janji untuk berkultivasi. Feng Wuchen menyeringai. Apa? Jurang Janji? Para prajurit terkejut. Itu adalah tempat budidaya Kaisar, dan Feng Wuchen sebenarnya pergi ke sana untuk berkultivasi. Kaisar Merah tidak dapat mempercayainya. Dia bertanya dengan kaget, Tuan Pavilion, apakah Kaisar benar-benar setuju untuk membiarkanmu berkultivasi di Jurang Janji selama sebulan? Bahkan Pangeran Tertua pun tidak memenuhi syarat untuk masuk. Luan Sen memandang Feng Wuchen dengan kaget dan berkata, Jurang Janji adalah tempat budidaya semua Kaisar. Selain Kaisar, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk berkultivasi di sana. Saya tidak menyangka Kaisar akan membuat pengecualian dan biarkan komandan berkultivasi di sana. Ini adalah janji Kaisar kepadaku. Dia mengizinkanku berkultivasi selama sebulan. Tempat budidaya Kaisar pasti luar biasa. Aku juga sangat penasaran dengan harta karun apa itu. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, setelah mengatakan itu, pikirannya bergerak dan dia meninggalkan pagoda. Setelah Feng Wuchen pergi, wajah Kaisar Merah kembali menunjukkan senyuman sombong. Dia mengejek, Saudaraku, sudah lama sekali kita tidak bermain game. Kaisar Merah, jangan main-main. Ekspresi Huan yang berubah saat dia menatap Kaisar Merah dengan khawatir. Sue Feng, Kuang Zan, Huo Ming, Ketua Pavilion telah memerintahkan kalian untuk melayani saudara-saudara kita dengan baik. Ini adalah perintah komandan. Saya ingin melihat siapa yang berani tidak patuh. Kaisar Merah mencibir dengan bangga. Kaka Kaisar Merah, kamu menggunakan posisimu untuk membalas dendam. Saya tidak menerima ini, teriak seseorang. Jika kamu tidak menerima ini, pukullah kamu sampai kamu menerimanya. Menyerang. Kaisar Merah meraung, dan delapan anggota Pavilion Surga dan Feng Zan menyerbu ke depan. Ah, aduh, aduh, aduh. Saudara Leng, bersikaplah lembut. Leng Muceng mencibir dengan nada mengejek. Kakak Yang, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Terlebih lagi, aku hanya berada di tahap inti asal tingkat ketiga. Aku tidak bisa menyakitimu. Duan Feng, bajingan, jangan terlalu berat. He he, kakak Li, ini perintah komandan. Beraninya aku tidak menaatinya. Berdiri saja di sana dengan patuh dan jangan bergerak. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melukai Anda dengan beberapa pukulan sehingga penderitaan Anda berkurang. Duan Feng tertawa jahat. Ayo, Duan Feng, jangan pukul wajahku. Anda bajingan. Saber Sol, akulah yang membawamu untuk berkultivasi. Bersikaplah lembut. Lembutlah pantatku. Berdiri di sana dan terima pukulanku. Jangan bergerak. Saber Sol berteriak dan meninju tanpa ampun. Kaisar Merah, saya adalah pemimpin Anda di masa lalu. Jangan berpikir bahwa Anda bisa main-main hanya karena kultivasi Anda telah melampaui kultivasi saya sekarang. Kaisar Merah berteriak, pukul pemimpinmu juga. Pukul dia. Pukul dia dengan keras. Kaisar Merah dan yang lainnya menyerang dengan ganas, dan beberapa ratus orang dipukuli dengan kejam secara berurutan. Semuanya mengalami luka berat disertai memar dan wajah bengkak. Mereka memang sangat tidak senang saat dipukul, namun semua perwira dan prajurit pada akhirnya tertawa. Karena mereka adalah saudara hidup dan mati. Ini adalah kenangan terbaik mereka, kenangan mengenal Feng Wu Chen, kenangan yang tidak akan pernah mereka lupakan sepanjang hidup mereka. Mengingat kembali masa itu, para perwira dan tentara bertempur dengan mempertaruhkan nyawa mereka, berkultivasi bersama, dan dipukuli secara brutal oleh Feng Wu Chen bersama-sama. Mereka mengalami hal-hal yang belum pernah dialami orang lain. Mereka dapat memiliki apa yang mereka miliki saat ini sepenuhnya karena pengasuhan Feng Wu Chen. Tanpa Feng Wu Chen, mereka tetaplah kavaleri api bayangan langit dan tentara bendera hitam yang asli. Di hati para perwira dan prajurit, status Feng Wu Chen telah melampaui statusnya di hati mereka. Itu adalah sejenis kasih sayang, kasih sayang saudara. Para perwira dan tentara diam-diam bersuka cita karena mereka bisa bertemu Feng Wu Chen. Bertemu Feng Wu Chen adalah titik balik terbesar dalam hidup mereka, dan merupakan harapan mereka untuk menjadi kuat. Tiga hari kemudian, Feng Wu Chen sudah menuju ibu kota kekaisaran sekali lagi. Jurang janji tentu saja mempunyai alasannya sendiri sebagai tanah harta karun budidaya seorang kaisar. Meskipun energi spiritualnya lebih rendah daripada lembah dewa, kekuatan kuno jurang janji membuat Feng Wu Chen sangat penasaran dan tertarik.